Selamat malam pemirsa gemas show Indo sekalian dan selamat datang di live stream yang berbahagia ini Dan sampai sekarang pun internet saya masih belum benar Jadi kalau misalnya ada RTO-RTO mau dimaafkan barusan saya telepon ke Force Media Jaringan Bapak masih dalam perbaikan katanya Jadi jaringan seluruh tangsel nih kayaknya lagi diperbaiki Kemarin gue ngeliat ada teknisi di perumahan sebelah gue ya kan Force Media dan mungkin besoknya adalah perumahan gue Dan sekarang gak tau lah ya Aduh sekarang begitulah Anyway Aduh aku ntar dulu sebentar Kok ini sepertinya gitu oke Halo bang selamat malam selamat malam Akhirnya bang ya akhirnya gila Ya kan selamat weekend by the way Untuk teman-teman yang libur Karena belum tentu semua orang libur pada Sabtu Minggu ya Banyak juga sepertinya penonton saya Sabtu Minggu masih kerja Karena mungkin ada yang jaga toko ya Namanya toko pastinya Sabtu Minggu buka ya Soalnya lo rugi banget kalo lo sampe gak buka gitu kan Halo gila Bang Tales of the Rise keluar bang Yeh gue udah denger tuh dari si Raffi Raffi udah coba lagi Apa editor gue Si Raffi gue kayak katanya Uh bagus banget bang game lo harus coba blablabla Ya nanti deh Raffi Gue masalahnya game lagi numpuk banget nih Sekarang aja temen-temennya gue tuh kan ya Gimana ya gue tuh kalo main game Ketika ada game yang gue suka gitu ya Antara gue simpen Kalo Bang Tera kan disimpen ya Baru dimainin sekarang-sekarang Tapi kalo gue kalo ada game bagus Itu antara gue simpen Atau sekalian gue mainin Sekalian gue mainin sampe tamat deh Contoh Kayak Phoenix Wright Phoenix Wright ini gue juga lagi mainin kan Phoenix Wright gue lagi mainin Atau Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories nih banyak yang bilang Admin-admin GSI Kru-kru gue gitu kan Pernyata bilang bagus gitu kan Monster Hunter Stories yang kedua Jadi gue kayak yaudah deh gue simpen Belum gue sentuh sama sekali tuh Day 1 gue beli ya kan Pre-order day 1 Apa gunanya gitu loh Kalo gue belum mainin sampe sekarang Gitu ya kan Eh ada kas-pikas Gila bang Thumbnail-thumbnailnya kenapa Thumbnailnya salah ya Thumbnailnya bener apa salah sih Coba gue sambil ngecek di HP HP gue mana ya Ada nih Ada oke Ya gue ngecek di handphone dulu Apakah thumbnail sih udah bener Soalnya ini kan kemarin gara-gara Tadinya gue mau live stream Eh ternyata First media yang random gitu kan Coba thumbnail gue salah ya Jangan thumbnail gue mesti damen-damber lagi Anjir Yuk bang Dota Gatai Kaspi Bentar ya Kas Gue warrior Orochi dulu Abis itu Dota Oh thumbnailnya bener kok Thumbnail bener kok bang Oke Jadi thumbnailnya itu adalah Princess Kaguya Which is yang akan kita temui sekarang ya Langsung aja kita mulai teman-teman Sudah siap makanan dan minuman kalian Sepertinya nih live streamnya Bakalan lumayan panjang Karena ini story-nya lumayan panjang Oke So SW5 jangan lupa lanjutin bang SW5 masih gue simpen tuh Karena gue masih enjoy Game yang gue simpen nih Game baru yang gue simpen dan gue enjoy Satu SW5 Yang udah gue nyobain deh Phoenix Wright yang Ace Attorney yang Great Chronicles So far baru dua itu sih kayaknya sih Sama paling game handphone lah ya Game handphone Marvel Future Fight Itu aja paling Itu juga gue Karena temen-temen gue masih banyak yang mainin Dan ternyata cukup seru juga Karena Spider-Man gue Walaupun level masih bawah gitu Masih di bawah Masih level 50an 40 gitu gue lupa Tapi yang jelas Paling tiga itu Selebihnya yang gue Ada game bagus yang belum gue mainin Itu Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise juga salah satu game bagus Yang gue tampung Oh padahal nice for you Oke Gue masukin ke IG story dulu kali ya Goso Tsushima PS5 Thank you udah ngingetin Bener Goso Tsushima juga bang Iya Goso Tsushima PS5 ya Padahal gue udah main di PS4 Tapi gue kayak Kok PS5 berbeda ya Kayaknya frame rate karu kali ya Oke kita Gue lupa masukin story Ya Gue masukin story Gue masukin story dulu Life kuih Iya Life kuih Lupa gue Oke deh Let's go MH2 juga gas sih bang Boleh 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 tuh Ya kan kok hidup Kok hidup Katas channel Riko Live ya kan Spider-Man ya bang Spider-Man Spider-Man Yoi Bang Sering upload dong bang Siap ya Ini gue lagi Lagi banyak sponsor sih ya Alhamdulillah sih temen-temen ya Gue dibilang ngeluh juga Ntar dibilang gue Kurang bersyukur gitu kan Jadi gue kayak Kita sih bukan emang ngeluh Tapi Lebih tepatnya berhubung masih banyak Ada kerjaan project sponsor Jadi gue uploadnya kemarin agak jarang Kemarin aja gue upload Gue paksain banget sih Rafi rap Ayo rap Bikin rap gitu kan Karena kebetulan ini lagi Lagi waktu Harusnya gue istirahat Tapi gue malah gunakan waktu tersebut Untuk syuting Gitu Ntar dulu nih by the way Oke Apa nih kok live Padahal rusak FM-nya ya kan Kalau misalnya sandainya ada RT-RTO Mohon dimaafkan nih temen-temen ya Tapi sebelum maaf-maafkan Ntar dulu nih Nih sawwiria gue mana nih Ntar Oke Nah komen youtube gue baca dari HP Oke Biar lebih gampang Apa nih Hari ini Bang kenapa kerang di laut Bang Kenapa kerang di laut Karena kalau di darat jadi keringi Lucu banget ya Allah Bang-bang pekerti Ya ampun Akan Bang Kabarnya lost judgment udah ada demo-nya di PSN Bang Cuman gak tau itu khusus akun Jepang Atau gak Dengar-dengar juga ada Ada memang ada ya Gue juga gak tau sih Gue juga Dengar-dengar kemarin Tapi gue belum buktiin ya Maksudnya itu bisa untuk akun Reggie 3 atau enggak Tapi Sandainya ada benerpun Gue gak bakalan mainin sih Judgment Judgment gue gak mau mainin demonya Kenapa Gue langsung mau mainin gamenya Dan gue pengen racunin Bang Tarus Supaya dia bisa main Judgment juga Oke ini by the way Ternyata lu kamera belum gue ganti ya Tadi ya Gue ganti dulu ya Oke Oke temen-temen Selamat datang di Wario Rochi 3 Ultimate Apakah sudah siap snack Dan apa snack dan minuman kalian Saya belum sih Karena ini bakalan panjang banget Oke langsung aja kita mainin ya Here we go Dulu gue tamatinnya di Xbox nih Tapi bukan yang Ultimate juga sih Gue tuh dulu mainnya yang Apa namanya Hah? PS3 Iya berapa Walaupun gue gak main di PS3 sih Dulu gue mainnya di Xbox Wario Rochi 3 yang biasa Jadi yang akan gue mainin adalah Wario Rochi 3 Ultimate Temen-temen Artinya adalah itu seperti DLC lah ya Jadi dia Ibarat kayak dinasi Warrior 8 Extreme Legend Seperti itu Jadi Warrior Orochi 3 Plus cerita tambahan Seperti itu Cerita dan karakter tambahan Gitu Let's go Bang Let's go Bokep saya sedisih Maksud saya makanan Kok jauh ya Bokep sama makanan ya Orochi kan kalau Orochi baru Bayi baru lahir Itu Oroch Chris coba Kamu diam Oke Mana nih ya Nolah Gue gak ada Nolah Eh Taduh Ada gak ya Ada gak Coba-coba Emang ada Gue gak ada Tuh kan gak ada kan Gak ada deh Di Warrior Orochi 3 tuh Soalnya gue mainnya dulu di Xbox 360 Di Xbox 360 by the way ada Tuh kan unable kan Orang kagak ada Yes Create new data Oke Ada dulu Gue tuh main Warrior Orochi 3 Ultimate Satu lagi di PS Vita Di PS Vita gue ada Jadi game Warrior Orochi 3 Ultimate tuh Kalau gak salah di PS Vita ada Cuman gak tau deh Di PS PS 3 tuh Warrior Orochi 3 yang biasa Kalau gak salah Bang kok gak review PlayStation Showcase Review Lagi di edit sama si Chris Kayaknya udah kelar juga deh Sama si Chris Besok baru di upload di Tara Harus Game Indonesia Alias Snakebless lah ya Spesial Untuk ini Nah ini By the way openingnya agak sedikit beda ya Temen-temen ya Sebentar kok openingnya Apa tuh Kok saya melihat ada sesuatu yang bulat Tapi bukan gunung Ini yang Ultimate ya Beda ya Yang Ultimate ya Ada Dakiya Allah Gila 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 Warrior Orochi 3 Ultimate Gila, itu bohong banget Jadi ceritanya ternyata tifu-tifu Dan itu adalah opening Warrior Orochi 3 Ultimate Teman-teman, kalau mau lihat opening Warrior Orochi 3 Ada di Instagram Kemarin gue udah upload di IG story ya Jadi itu, maksudnya apa tuh bang? Berdua, apa gitu bang? Real versus imposter Gue juga pertama gak ngerti kan Kenapa kok jadi dua gitu? Oh, itu musuhnya itu tuh Apa namanya tuh? Kalau di legenda Jepang kan ada tuh yang musang itu loh teman-teman Yang musang jadi cewek cakep kan bisa hipnotis tuh Gue disitu langsung Oh iya-iya, gue tau dari Doraemon sih cerita itu Apa? Bukan musang sih? Kok musang sih? Apa? Rubah ya? Rubah Bukan musang juga sih, rubah lah ya Rubah Kayak rubah gitu Terus kayak apa sih? Bahasa Jepang itu apa? Kitsune ya? Iya gak sih? Kyuubi Kitsune Bukan sih teman-teman ya? Kitsune Kitsune apa? Bahasa Jepangnya tuh Kitsune no... eh Kyuubi no Kitsune Nah itu Kyuubi no Kitsune Itu dia Jadi bahasa Jepang itu Kyuubi no Kitsune itu artinya rubah Rubah itu Rubah Yang buntutnya delapan Eh buntutnya Eh buntutnya sembilan Gitu Eh kayak begitulah Kyuubi no Kitsune Ya bener bang Itu bener bang Kyuubi no Kitsune bener ya Kyuubi no Kitsune ya Oke thank you Matt Appreciate it thank you very much Oke Bang kenapa gadget kalau panas malah freeze bang Ya semua sih bro Semua gadget sih PS, komputer Kalau panas pasti nge-freeze Malah freeze ya Ya ampun gue baru ngerti jokesnya dong Astaga ya Allah Oke Bang Tara jadi khas di Gameku ya bang Selamat bang Di gameku maksudnya Gameku Gue baca gameku Kratos ketos 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 Yang kedua Ya jadi Thor sih Bang Tara Oke Anyway Terlalu Kok Terlalu Ini story mode Oh iya Nah ini awal-awalannya sama ya By the way Oke Bang Sawirnya ketutupan webcam Oh sorry Sorry Nah ini adalah lanjutan ya By the way temen-temen ya Ini adalah lanjutan Jadi Warrior Orochi 3 Itu adalah lanjutan dari yang ke satu Yang kedua Walaupun Generasinya sudah beda Karena mereka menggunakan Samara Warrior 3 Dan Dinasti Warrior 7 Gitu Jadi lanjutan dia Mobunaga yang masih ada Mobunaga yang masih ada Mobunaga yang sama Warrior 3 Cuman masalahnya apa nih Ya kan Sunjian sama Ujiasu Ya ampun Bener-bener dah Macan sama singa Berduaan tuh Oh Wang Yuanji Oh my god Everyone's waifu Hero dari The Edge Fell One after another Leaving only the faintest glimmer of hull Oh my god Itu maksudnya Opo Hydra Hydra Nah Warrior Orochi Warrior Orochi Apa Jadi Warrior Orochi 3 adalah Warrior Orochi yang pertama Dimana tidak ada English dub Teman-teman Dia udah ketularan dinasti warrior Eh sorry Tepatnya samurai Eh gak tau sih Jadi gini Warrior Orochi ini adalah yang ketiga Teman-teman ya Ini adalah game pertama dari Koe yang bagian Warriors Dimana lu gak ada Dub Inggris Soalnya samurai warrior 3 Itu dub Inggrisnya ada Dinasti warrior 7 Teman-teman Dari sendiri di world throw gue Dub Inggrisnya ada Nah cuman kenapa Gitu kan Warrior Orochi 3 ini gak ada Karena gue denger-denger ya Dengar-denger tuh Di samurai warrior 3 Waktu itu Itu dub Inggrisnya itu Cuman ada di Nintendo WII Dan itu sampah banget Dan gue jujur Emang iya sih Iya sih Sampah sih Sampah banget Dan banyak yang protes Gak tau kenapa Akhirnya tiba-tiba Warrior Orochi 3 adalah Yang pertama kali Tidak ada Dub Inggrisnya gitu Dan samurai warrior 4 Berikutnya Ikutan seperti itu Gitu loh Satu karena iri budget Dua banyak yang protes Gitu Seperti itu Jadi Gitu lah Bang kok ada lambangnya Red Skull Mane Jadi ceritanya Setelah bertahun-tahun Melawan si Raja Ular Orochi Semua Pahlawan-pahlawan Dari Cina Dan Jepang Tiba-tiba Ngelawan sesuatu Nih apa nih Udah tentakel Gede Kaget dong Apapan lo Gitu kan Masalahnya nih monster Kita ngelawan Orochi Iya monster gitu kan Raja Ular Tapi gak Gak segede Banggong juga Gitu kan Nih apa ini Tiba-tiba Tiba-tiba ya kan Mereka yang tadinya damai Ini by the way Sekali lagi ya Ini adalah lanjutan Lanjutan dari Warrior Orochi Dua Temen-temen ya Lanjutan dari Warrior Orochi Dua Maka mereka tuh Kayak loh Kok apa nih Kok Tiba-tiba monster Padahal udah damai Kan temen-temen udah Lihat sendiri di Warrior Orochi Dua Gue gitu kan Walkthroughnya Orochi udah bangkit Mati lagi Udah bangkit Mati lagi Gitu kan Dan ini ceritanya tuh Mereka tuh berhasil gitu loh Maka tadi ada si Liu Bei Liu Bei kan sama Ieyasu tuh ya Di Warrior Orochi Dua Si Sun Jian Sama Hojo Gitu kan Kan emang Wu kan sama Hojo kan Kebetulan memang Uji Yasu sudah ada Di Samurai Warrior 3 Dan menjadi playable karakter Yaitu dikenal sebagai Lion of Sagami Atau singa Dari Sagami Gitu Dan akhirnya ya itulah Mereka lagi itu Tiba-tiba bubar Diserang Termasuk Nobunaga Gitu kan Kok tentako bang Ya kan Salu sama Chow Chow bang Tapi tadi bukan Chow Chow Tadi Tadi Nobunaga Nah ini Aku ceritain Pake bahasa Indonesia aja Jadi intinya ya Udah lah Karena tiba-tiba Giant Serpent With Eight Heads Ini juga legenda Dari Jepang ya Kalau gak salah temen-temen ya Di Persona juga ada Apa nih Akhirnya bang Wario Rochi 3 juga Udah main sekarang Nagi nya Btw kapan Wario Rochi 4 bang Tunggu Wario Rochi 3 tamat Baru kita lanjut Wario Rochi 4 ya Thank you Thank you Btw Nah Jadi ini juga legenda Jepang ya Kalau gak salah namanya nih Yamata ya Pak Pala Delapan Kan di Persona 4 juga ada tuh kan Personanya kan Yamata Noorochi kan Apa Uler Kepala Delapan Jui Ini juga monster legenda Dari Jepang ya Mitos Entah dibilang legenda Apa mitos Gue gak tau katanya sih mitos Jadi ada orang yang bilang Katanya pernah ngeliat Tapi sih katanya mitos Tapi dia bilang itu dongeng juga Dongeng tuh bener-bener hayalan gitu kan Nah terus tiba-tiba Dia nyerang tuh Pala Delapan ini Hancur lah semua kota Dan sebagainya Nah terus Karena kok Gara-gara Serpentnya ini bangkit Si Kiyomori juga bangkit Kiyomori Taira tuh Si kakek pervert ya kan Yang Yang punya tanduk banyak Di kepala botaknya Tiba-tiba dia revive juga Bangkit kembali Lalu dia gathering juga Followers-followers Apa kayak anak buah-anak buah Dibalikin lagi gitu loh Orochi Army Nah akhirnya dia kerja sama Mandi Monster Nyerang semua manusia Dan bertujuan untuk Balas dendam cuy Si kakek sange bang Ya iye Botak banget itu kepala Oh iya juga ya Andri no Okita bang Gimana nih Itu sih Bukan ngebahas ular yang lain Oke Tapi abis itu Manusia-manusia yang masih selamat Yang masih hidup Mereka ngumpul Mereka ngumpul Akhirnya ya mau gak mau Mereka udah lupa deh Lo mau asal lo dari Jepang Lo mau dari Cina Lo yang dari Cina Dari Jin Atau apa Atau Wei gitu ya Maksudnya ya Dari Wei kek Lo dari Shu kek Mereka udah lupain Latar belakang mereka ya Baratnya dan mereka menyatu Mereka menyatu Akhirnya mereka ngelawan Ya monster ini Gitu loh ya Lo goblok aja sih Sampai gini ya Kalau sampai manusia diserang Sama monster Sampai lo rasis Atau sama asal Apa Sampai sebut-sebut Aku asal Shu Aku asal Wei Mendingan mati Gitu kan Lo gila lo Ngelawan monster segede gini Masih Bawa-bawa kampung halaman Mendingan gak usah hidup Ya makanya Akhirnya tapi beruntung Tapi maksudnya bener gitu loh Mereka bergabung sebagai ya Atas nama manusia gitu kan Atas nama humanity Mengelawan iblis Demon army Gitu kan Mending gak usah Gitu kan Bang 20k nih bang Gimana ya Thank you Sawirnya ini dibayar dengan Daun Mangga tetangga Gila thank you Thank you Aku asal celeduk bang Iya Ampe lo Ampe Kagak menyatu manusia-manusia Mending bubar Mending mati aja Iya PSP ada juga bang Tapi pakai pas Jepang Ada ya Ada ya Gitu Iya bro ini cuman di console Di PC juga ada Kalau gak salah deh Coba lo cek steam deh Water noci 3 ultimate ada gak Gue lupa sih Gitu Aku asal cuman duyut bang Iya Gitu kan Oke Tapi anyway Udah hopeless nih Udah gak ada harapan Aduh Manusia akhirnya udah gak ada harapan Kecuali satu Kita diem-diem aja deh Ke main campnya gitu kan Terus Hajar tuh ulernya Walaupun Kayaknya Strateginya tuh Kayaknya desperate banget gitu ya Kayak udah Aduh Tai lah Ibaratnya kayak gitu loh Kayak Udah lah Gak usah lah Kita udah nyerahnya lah Gitu kan Wario Orochi series terbaik sih bang Banyak dan cerita yang bagus Mbak betul Gue setuju sekali Baru main nih bang Dari di PS3 Mantap Mantap Lo harus kalau Wario Orochi itu Lo harus main dari yang ke 1 Ya temen-temen ya Lo gak bisa langsung lompat Ke yang ke 4 pun gak bisa Karena yang ke 4 pun masih Masih lanjutan dari yang sebelumnya Gitu Nanti akan gue jelasin Pada saat gue main Wario Orochi 4 Jadi 1, 2, 3, 4 lah ya Dari yang ke 1 dulu di PS2 Atau di PSP Yang kedua juga Ada di PSP Gitu Nah ternyata tinggal 3 hero yang survive Machao Jagoan gue untung ada tuh Machao Shima Jao Sama Hanbe Takenaka Strategis dari Jepang Ya anak buahnya Oda Aduh gitu Oke Jadi Edmund preparing to fight to the death Oke Jadi kita Ada harapan nih Kata ya Lawan begituan Ini 3 hero yang selamat Yang selamat ini Wario Orochi tuh gabungan SWDW ya Iya Chris Nah ini Jadi 3 orang yang selamat ini Kebetulan Kebetulan banget loh ya Emang nasib 3-3 nya strate Apa 3-3 nya warrior Maksudnya pejuang yang kuat lah Dan 3-3 nya strategis Shima Jao Anaknya Shima Yi juga strategis Takenaka Hanbei for your info Yang gak main sama ada warrior Dia juga strategis Dan sekaligus pejuang yang lumayan kuat lah Sama si Machao Yang lumayan geragas Tapi bisa dibilang Dia cukup strategis juga lah ya Gitu Sebenernya strategis madai sih Tapi oke lah Kebagi jadi 3 nih Kebetulan Gitu oke Gitu kan Tapi emang bagian Tapi emang bagian geragas doang sih Machao Kadang jadi jagoan gua bikin malu juga sih Ayo Jangan Jangan patah harapan katanya Kan Nah Jangan-jangan patah harapan loh Kalau kita menyatu Kita bisa menang Itu namanya mikir positif Bener sih Bener Tapi kan gak gitu juga Gak gitu juga Oke lah Aduh apa nih Special Attack R1 Produce Gua juga lupa nih temen-temen Gua harus baca dulu ya Gua lupa soalnya ini udah lama Gak main warrior roji 3 Warrior roji 3 ini gameplaynya Hampir-hampir mirip Kita pake 3 karakter sama warrior roji sebelumnya Tapi ini ada gameplay yang sedikit berbeda Temen-temen Contoh kayak Attack Nih ya R1 Produce Special Attack Oke Terus Kontak segitiga dash attack AA Oke Terus Changing character immediately AA will cause resting character in the team Launch an attack Oke Oh tapi pake musuh Ya 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 Oke gua tau nih Apa namanya Kayak switch combo gitu Use switch character immediately After landing charge attack Resting character will appear And perform rush attack Oke Triple rush Oke Bisa utilize special attack juga Oke Pressing bawah Resting character will appear Under battlefield And fight alongside you Oh Oh gitu Gua baru tau bisa kayak begitu Baru tau gue Oke Oh tapi abis itu kalau mereka mati Istirahat Baru tau gue bisa kayak gitu Anjir Kotak Counter attack Ya Gua baru tau kalau kayak gini Support attack True musuh attack Terus pencet apa nih Mencet attacknya apa Gak ada kasih tau ya When fighting alongside 2-5 team members That have a different battle styles Arales co-op play NPC officer whom you have maximum bounce We can perform powerful group attack Oh Iya 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 Oke Itu kalau bon atau Atau itu ya Online ya Bon atau online Oke Sip Ntar gue jelasin lah bon itu Oke Di basara hand B juga kalau gak salah ada bang Oh ada ya Ada ya berarti ya Kenapa bukan warrior warrior 4 Aja bang dilanjut Lan ntar lu pada kagak ngerti ceritanya Kan lanjut dulu Di yang ketiga Baru ntar gue lanjut main warrior warrior 4 Ntar lu Oh itu dia tuh Itu tuh Nah itu tuh Apa special attacknya Itu oke Tadu lu Tapi frame-frame nya 30 fps ya Dropnya ya Dia kadang Kadang 60 Kadang 30 Dia gak ada versi ps5 nya sih Ini malah masih import dari ps3 Malah kalau gak salah ye Kalau gak salah ye Saya ingat gue Vibration nya gak usah Vibra-vibra Gak usah geter-geter lah Gangguin anjir Eh tapi gak apa sih Biarin deh Oke Nah 30 fps doang tapi ya Berat juga nih game berarti Eh manggil kuda apa ye Manggil kuda apa ye Oh mencet atas ya Allah Oh iya bisa lo mencet bawah lo Jadi ikut bertarung juga Oh iya Berat juga nih gamenya Padahal ini game ps3 loh Sebenernya bukan berat Karena ini sih Ini berat karena belum dibetulin aja nih Koe atau gak ada update ya Karena game lama juga sih ye Oke 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 Atur volume Oke Eh Apa lo Kok bisa musuh attack Tad lo Mana 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 yang mesti gue kalahin Mati Dada Oh mencet atas kuda Oke Atas mencet kuda Bawah Oke gue udah lupa nih Game play beda bener Dengan dinasti warrior Kalau dinasti warrior kan L2 ganti karakter kan Oke oke Jadi ini Eh Jadi dia monster Buset dah Gue diseru ngelawan begituan Are you fucking kidding me Jadi katanya Wah Saya gak akan membiarkan kamu Mengganggu Lord Kiyomori Katanya Tuang Kiyomori Oh jadi Kiyomori lagi sibuk Oke lah Thank you infonya Majuin katanya Serang dari bawah Majuin Hajar tuh Hydra nya Ya gak gitu juga sih Macau Oh ada si Mayan juga Ada anaknya sih Si Majau Yaudah deh Kita majuin nih Aduh katanya Lava gitu Gak mungkin kita bisa Dekat-dekat Hydra Oke kalau gitu kita Allah Allah Kalau gitu kita nyerang Dari jauh aja Pake balista katanya Ngomong gampang ya Oh Oh Sakitnya Ntar dulu nih level apa sih Pemain Kok sakit amat Allah Tuhan Balik 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 Allah Dadah Dari sister nya Rosmorel Ya iyalah Gila lu Disuruh lawan begituan Monster Hunter versi kue ini Bang Iya Julus-julus gue masih jelek banget lagi Masih pada level rendah Kampret Mati lu Bo Lo jangan ngeremein bocah nih Karena nih kalau game Kalau 60 fps bagus nih Gila Damage mu udah segitu bang Mangkanya Allah Ntar lu musaunya Lalu musa aja si macho ngapain sih Ya cuman ada yang grapple lagi Lalu musa aja si macho ngapain sih 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 Tidak Jika Darahnya ngurang Darahnya ngurang Darahnya ngurang Tapi lu liat darahnya Ya Allah Darahnya Ya Allah Liat ngurangnya lama banget Maka buru gua nikah ini Ya Allah Liat darahnya Ini gua level apa sih mainnya Astaga ya lihat teman-teman lihat balista penuh dengan ero gila deh kata hydranya geli-geli gitu bang iya taruh nih btw temen-temen ini stick gue kayak vibrator anjir taruh geternya enak banget taruh enggak enak banget sumpah geternya gerb wawai lu dah geternya nggak enak banget kampret ya elah damage-nya kerupuk anjir damage kerupuk astaga gimana man ini geternya enak banget cuma PS5 ya dua shock lima sih memang udah mati lu mati lu mati lu mati lu ah mati deh lu eh lemes kan kukurin lu bahwa Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah tarlo by the way sorry tadi gue belum lihat ini ternyata apa namanya ini ngalangin map ya bentar-bentar ngalangin minimap ya gua ganti ini dulu ya QR code-nya gua taruh sebelah mana ya gua tersebelah Mari terus ini gua taruh gua gua gini dikit deh ah gua cili dikit segalilah biar nggak ngeganggu gameplay ini gua terbawah atau gimana ya enak banget enak mata lu sini udah bener sih udah bener ya tadi ya ini jadi objekson belakang belakangnya itu udah bener sih ini aja deh ininya ini QR code gua kecilin dikit oke oke helhaidra helhaidra bang ini harus nol bang lu sampai habis makanya ya Allah kagak kelar-kelar dong Allah Tuhan lihat mana mana ini lagi lu lihat Oh ancur dada balistas destroyed katanya yang nggak bisa digunakan lagi no shit lama-lama penjelasan di koe kayak herlock show aduh bro ininya rusak katanya nggak bisa kita gunakan lagi nih no shit man no shit duh si jangming meninggal ya dada jangming meninggal semua nggak ngotak musuhnya Bang iye aduh no shit makanya aduh arlo gua disuruh kemana aduh muter lagi yaudahlah eh sini kau urus-urusnya masih jelek-jelek lagi si hanbei juga suara jepangnya lebih cocok sih daripada suara inggrisnya suara inggrisnya kayak kayak anak retarded gitu di samurai warrior 3 jujur aja gue kesel aja dia sama hanbei jadi kayak bocah retarded gitu suaranya mendingan suara jepangnya jauh kayak bocil-bocil sekali tapi jenius kan dia jenius kan dia jenius pada waktu muda hanbei takenaka Allah Allah Oh musuh 2 aja di special attack Oh iya iya dia musuhnya itu kan yang tembak dari tangan itu Oh Allah lupa-lupa inget gue dadah oke mana tuh balista sih lagian musuhnya Oh ini dia Assalamualaikum Oke Allah dadah kuda kamu akan diingat ya elah hydranya beda Hydra Oh ini dia nih pala ini tadi yang gua tembak nih nih Mili-ni Mili-ni Mili yang palanya ada ini nih lu nggak usah gong-gong-gong lu gua matiin satu lu yang ini nih palanya udah setengah temen-temen beda nyawa lihat kalau lu kesini tuh marmada lah lelah iguana da 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 Allah 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 Terima kasih telah menonton. Tidak mengerti kemampuan yang terakhir Tidak mengerti kemampuan yang terakhir RTO gak nih bang? Insya Allah tidak Cakep Gems kan kamu bang? Eh itu gema Enggak, Gems itu panggilan Kimi sih Cuman Kimi yang manggil gue Gems Selebihnya gak ada Si Kimi kalau manggil gue gak tau kenapa Dipanggilnya Gems, Gems, opo si Kim Sopo, Gems itu Sopo Oke, aduh Allah Ada si Mayan juga tuh bang, ye Ger Allah Kok Kimi bah serius manggil dia? Lu tanya aja masih Kimi tuh Tanya aja, apa, Kak Kimi kenapa Kalau manggil Kak Gemma, Gems gitu Lu tanya aja dia Cuman dia doang yang manggil gue kayak gitu Oke Allah Kan Dikit lagi nih Demi sesemuanya aku Cuker Mati Ya kan Tapi suka kan bang Ya Puhel Oke, gue kan barusan kayak ketawanya pervert banget gitu loh Apa nih? Kok ada daji-daji segala? Kan, gak peka kan bang Gak peka kan Kan Kimi, gak kan aku Kalau gak peka kan namanya bukan aku Allah 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 Jadi kesannya jadi gimana gitu ya bang Ketawa lu barusan Pervert sekali ketawanya ya kan Hehehe Ntar lu nih By the way kok ada si daji Daji kamu sehat Daji arah-arah dong bang Si daji Nah Apa lu kok Apa? This way Si daji itu satu-satunya Voice actor Inggris sama Jepang Feelnya sama Dan suaranya sama Nah ini Gila, literally semuanya mati cuy Liat Semuanya mati Tinggal mereka bertiga Selamat Bagaimana nih? Ya Diludahin lo Oh Nih ya Yang paling cocok Cosplayin si Kaguya Menurut gue Cosplay Indonesia si Puni sih Gue pengen kasih tau Puni ya Pipe tembem juga Gue pengen bilang ke Puni ya pun Cosplay dia pun Lo mirip banget pun Si Kaguya nih Cuman mau gak ya si Puni? Kan pakaiannya juga gak Gak kebuka-kebuka amat kan Ini tertutup malah Sopan Gue pengen si Puni Pake jadi dia gitu loh Gitu Oke Blah 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 I find that a miring mistake Tuh kan Apa lu? Gue jujur ya Abis ngeliat monster kayak Hydra katanya Ngeliat sesuatu hal aneh kayak gini Jadi gak Gak terlalu kagetin sih Gitu ya Kaguya kan itu ya Kaguya kan itu ya Kaguya ini juga di persona ada juga sih Apa? Coba ya Ini must travel time Kamu harus kembali ke masa lalu Supaya kamu bisa Ya bisa ada aliansi dan banyak anak buah lah Pokoknya intinya untuk menguatkan Pasukan sendiri gitu loh Saya akan bantu Saya Maaf Saya gak ngerti Ya sekarang gini ya Manusia di tahun 2021 aja Ada orang tiba-tiba Sini Aku ajak kamu untuk Kembali ke waktu Atau kembali ke masa lalu Pasti minimal juga udah bego Gitu kan Apalagi orang yang di tahun Di tahun Samurai Warriors Gitu kan Di tahun Sengoku Tambah bego lagi Manusia 2021 aja Ibarat kayak gue nih Ketemu sama lo pada Terus gue bilang guys Ayo guys Kita Kita akan kembali ke masa lalu guys Paling lo pada kan nonton Oke bang Oke Antara ngomong Bang Gemah kayak sakit nih Mendingan Bang Gemah tidur Atau Ya dah suka-suka luda Kan begitu Apalagi di era tahun Sengoku Makin pusing tuh otak Disuruh ngejelasin Time travel Pusing cuy Gitu kan Gak ngerti Sakit bang Iya makanya kan Atau paling kan lo pada komen Bang yuk istirahat yuk Sehat yuk Kan yang ada pusing Apalagi manusia kayak Si Kanbe anjir Dari Jaman Sengoku Yang ada Langsung pusing Iya Udah mending tidur bang Mending tidur bang Iya makanya Apalagi manusia kayak Hanbe Hah Time travel Gimana gimana Time travel Katanya si kaguya Kalau gue jelasin Pake kata-kata susah Mendingan gue tunjukin aja deh Katanya Yuk yuk bang yuk Yuk bang yuk Yuk kita ke rumah sakit Yuk bang Kaguya dapet By the way ya Langsung dari part 1 Kita dapet Hero kaguya Itu kaguya padahal Karakter yang sangat 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 OP Penting banget Buat dinaikin Gitu Tapi ya kita liat Ntar kalau sesuai story Gue harus pake karakternya apa Gitu Oke Bang lo vaksin Sinovac kan bang Iya Sinovac Gitu oke Dapet Dapet weapon Oke That's good Oh dapet-dapet kartu Ini kartu buat PvP itu Battle of Healing Oke dapet Nah kita kebuka Oke dapet kostum juga Gak gacang gak seru katanya Oke Vaksin Vaksinnya dipantat gila Oke Tan Loh Loh Ini kan main camp kita katanya Harusnya udah ancur sama Hydra Kok Apa nih kok Masih ada Katanya Oh Baru ngerti Baru era ngerti lu Langsung kan kayak Oh iya Oh apa Ternyata kita bener Kembali ke masa lalu Berarti itu bukti Bokakuya ini gak asal ngomong Kan Time traveler kan Camp ini tuh terjadi ya Ancur Waktu itu kejadiannya pas Inget banget gue ya Hydra nya muncul Ketika kesini tuh Kita waktu itu lagi di Kastil Odawara Di Jepang tuh Kastil si Hideyoshi Bareng sama temen-temen gue Jadi dari Odawara Di OTW Pas di Yiling Diserang Mati semua Kecuali gue Katanya Wah bisa loh Oke Oh ini dia Circle of Light The Circle of Light Oh itu life ya And far too much Apa nih Oke you can check Other information Blah 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 Ada blacksmith juga Oke sip Tadi lu nih Gue pusing nih Kaguya Jadi katanya Tolong dong Bawa gue kesana Gue Gue pengen nyelamatin Temen-temen gue Diling kata si Machao tadi Pasti kok bisa Gue lakuin Oke lah Nah cuman katanya Jadi Cara untuk travel Apa Time travel Katanya itu tergantung Dari ingatan kamu Oh Tinggal kamu Tinggal inget-inget aja Nanti kamu Bisa saya bawa kesana Katanya Waduh Saya inget Saya melihat apa ya Waduh Ntar jangan deh Ingatan gue aneh-aneh soalnya Mendingan jangan deh Katanya kita Gak mungkin lah Katanya Camp kita bisa Langsung kebangun gini Pasti kita balik ke waktu Kalau gitu ada sesuatu Yang bisa gue lakuin Nah ntar dulu nih Ini battle preparation Bisa change team Distribute growth point Juga bisa Change character Coba Misalnya gue mau pake Hanbei Takenaka Gak ada omongan Apa-apa Oke Nah ini lo bisa Bisa ngecek juga ya Dari Shima Shao Gak ada special bonds Apa-apa Oke lah Lalu change character Nah dapet Kaguya Udah dapet Kaguya ya Ini OPF nih Si Kaguya nih Cakep Cakep ya Kaguya tuh gimana gitu Princess Princess of the Moon Oke Gue mau beli senjata DLC mana By the way DLC kok gak ada Kan gue udah nginstall DLC Mana sih Wah ini senjatanya bagus banget Tapi 23 ribu Brengsek Yaudah deh Arayalah Buat si Kaguya Mana Kaguya Jelek Oh tapi ada ini sih 3 ribu harganya Ntar ya lah Weapon Fusion juga Gak terlalu butuh-butuh amat Ntar dulu deh Susah masalahnya nyari ininya Oh bisa jual senjata juga ya Lo Ini temen-temen ya Ini harus dicontoh Di dunia kiamat Diserang monster Dia masih nyari cuan Blacksmith the best Harus ditiru itu ya Cukup-cukup Entah cukup goblok Apa Apa cukup tangguh Gak tau deh gue deh Aduh ya Allah Weapon gak gaca ya Bang Agak seru Sebuah sindiran Saya mendengar disitu Oke Bond info juga ntar bisa Tergampang Itu Naikin levelnya aja deh Si Kaguya Sudah Level 5 lah At least lah Semangat usaha aja tinggi Masih nyari cuan ya Antara goblok Atau emang Udah lah Otaknya duit doang Sudah Oke Kita inilah Langsung Oke Recommend karakternya Kita tetep Pake betiga itu Temen-temen Jadi yaudah Ya recommended teamnya sama Yaudah lah ya Kita pake aja Tadi gue bisa pake Kaguya Nah cuman enak ya Warrior OG3 Kalau temen-temen pengen Enjoy Story-nya Lo ikutin aja Recommended team Gitu Walaupun Walaupun ya Walaupun Ada juga cerita yang dibalik Di luar dari Recommended team Gitu Seperti contoh di Battle of Healing Kalau lo pake Kaguya pun Disini ada cutscene Gila apa level normal apa easy Gila udah jelas lah Chaos Kanannya lagi cuy Oke Level GSI lah Sudah jelas Lagunya itu loh bang Yoi Kanannya chaos bang Yoi Yoi Allah Level GSI banget bang Yoi Chezy Oh Pangde Oh itu Pangde Barusan tuh Sama Madai Oh Mati semua Di Healing dong Astaga Oke lah Freedom 17 Halo bang Sekedar info Game Nioh gratis Di Epic Game Store Jangan lupa diklaim Thanks Thank you Infonya temen-temen Nioh Klaim cepetan Game gratis Susah satu game bagus juga tuh Dari Koe ya Good good Klaim Bang Di bawah Kaguya Di bawah Kaguya Atau batang minyak kayu putih ya bang Iya bener Biar gak masuk angin By the way Bang Si Mas Jao Kan kan selancar bang Iya juga Dia jurus selancar Masih ada apa enggak tuh Thank you Thank you By the way Rahmat PNS Teladan Bang Pencet tombol powernya bang Biar cepet mati semua bang Ya itu mati semua Bener sih Lo gak salah sih Tapi gue kesel ya Bang Kalo beneran AI Dibunderin berkali-kali Jadi apa bang Astaga We will just Aduh Oke Udah Warrior Orochi Terbaik sih bang Fanservice dan cerita Bagus semua Betul Bulan kemarin Di balik PS3 Sip Nonton lo pake TV bang Biar abdol Katanya pantat kentang Gila thank you bro Thank you Thank you Thank you Oke Nonton PlayStation showcase gak bang Semalam Nonton dong Reviewnya ada di Take Bless ya temen-temen ya Tungguin aja di channel Tara Harus Game Indonesia Besok akan di upload Sama Bang Tara Gitu Oke Nio gratis bang Meluncur Oke Let's go Jadi katanya Kekuatan kembali Back in time lah ya Oke Jadi si Kaguya ini Ternyata dia bener-bener Bisa Memutar balikan waktu Gila gak loh Ini kekuatan yang the best sih Iya kan Setiap orang pasti pengen Kekuatan ini gitu loh Pengen membetulkan Kebodohan-kebodohan kita Masa lalu Sama kayak gue sih Biar peka gitu kan Oke However Tapi Machao bener-bener Ngelakuin segalanya Biar peka ya Tapi ada tinggal dia sendiri Yang selamat Bener-bener ngirim gua ke masa lalu ya betul ini adalah dari masa lalu anda ya oke dari masa lalu ya akhirnya dibalikin itemnya juga belum ada kalau nggak salah mission ah gampang sekali divide 600 enemy plus three officers oke lo tim info eh bentar ini kan gua udah dapat senjata lebih bagus sama aja udahlah daripada enggak ada Nego let's go temen voice-nya Jepang bangka nggak ada voice Inggris kalau wario c3 seperti tadi saya bilang ya teman-temannya adalah pertama kali kowe tidak ada voice Inggris nah ini nih gua nggak akan biarin oke wah ada kaguya juga oke katanya ya tuh tentara-tentara yang untung kita biarin si yang Master kabur si Machao maksudnya kalau nggak bubar gitu ya katanya lihat tuh kita belum tentu selamat nih tidak akan saya biarkan badai kamu harus selamat oke ya kan Justice Man nih hah Takeda kok apa lo Takeda kan apa lo kok kok Allah Takeda apapun lo ada Takeda segala lagi mati lu dah oh disini Takedanya ketangkep oh iye 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 makanya kok ada Takeda meninggal huh katanya masih banyak yang lawan biarkan bonekaku katanya i have my puppet waduh bonekanya cakep juga waduh weh weh tar dulu lu eh tar dulu lu kok jadi bonekaku apa lu kok diapain kunoichi kok jadi boneka kan 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 aduh kok bonek kok jadi boneka tar dulu boneka apa lu bentar tunggu oh ada ada pangde aduh bagus kaguya tar dulu lu boneka apa lu sebentar oh kan bagus pandai well safe kalau udah ada hydra udah gak ada lagi namanya wei sama shu lu jadi boneka apa lu eh jadi boneka gua sini eh boneka gua kunoichi mati dadah lu jadi pap papet apa sex oh oke kan sadar kan bentar oh kamu keringetan kunoichi habis diapain kamu masih kakek kakek brengsek wah bener nih kakek brengsek temen temen pervert pervert banget nih kakek wuh katanya sial itunya itunya sudah sadar bonekaku katanya kan diapain kamu kunoichi kok apa nih keringetnya kok cuman di bagian kaki ya kan udah mulai aneh nih sebentar ya kan sebentar nih boneka apa nih bang makanya wah nih si kakek nih bener bener bikin bencana nih si kakek nih kan aduh ntar dulu nih bang ntar dulu nih aduh apa nih orang nih kok nantang sirsola ben oke 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 apa nih kok makanya sebentar nih oke ambigui ya bang makanya ya kan saya benci otak saya disatu gini bentar nih apa nih kan rescue mada oh ada aduh si pangde juga oke bentar kita bentar mana nih baru loh bersatu dia akhirnya kan ijo sama biru gak tuh ya kan satu shoe satu way lo kapan lagi cuy udah gitu keliti banget lagi lo liat tuh lo liat tuh tembaknya masih tembaknya cupu yang dipakai sama si macau keliti juga star wars punya tuh maaf kiri-kiri di dalam memangnya tajem wakil ini nikah kita boleh kita berpati-ati hat hat ini adalah eh eh oke oh katanya untung lu dateng lu katanya pas banget lu dateng lu kebetulan kan katanya, by the way, si Tuan Huang Zhong juga itu tuh si Tuan Huang Zhong juga apa namanya si Tuan Huang Zhong juga waktu itu lagi terjebak pas banget, untung lu nolongin kita iya bener sih, Ma Chow lebih tahu keadaannya karena disini meninggal berdua-duaan, untung gue selamatin lu sebenernya mereka juga belum shu bang belum shu mau gue udah tadi kan tadi si Pangde kan kalau lu baca percakapannya kan tadi ada kata si Pangde, gak ada istilah wei atau shu katanya walaupun memang betul, sebelumnya mereka emang kerja sama, warrior of si Liang ya kalau gak salah ya, si Liang ya si Liang kan, Pangde itu bawahannya Mateng, bapak yang Macau abis itu mereka mencaro baru tapi kalau khusus yang disini gitu warriors of si Liang, betul warriors of si Liang, tapi setelah setelah itu baru mereka kepisah walaupun disini mereka udah kepisah sebenernya, tapi kata si Pangde, udah lah tahe katanya, gak usah gak usah ini-ini lah katanya gak usah si Liang-sili apa, gak usah weishu-weishu lah, orang kita udah manusia kok apa lo, gitu kan hande mirip Fenty bang di Genshin iya mungkin ter ter dari ini kali ya bisa jadi mungkin yang desain si Genshin tau main game ini kali salah kan hande kan emang duluan Allah apa lo iya kan pojok atas kiri pokoknya bang itu si Liang, iya bener si Mateng yang mimpin tuh sama Hansui sama Hansui itu, oke ini Wukong gak join lagi kan bang ada, warrior of G3 ada Wukong nanti lo, eh warrior-nya banyak banget iya mau bazir kali kalau gak dibunuh kita bunuh dulu Allah minggir, minggir, minggir oke, penuh baby let's go wuhu skateboard dulu kan kakeda, kakeda bodoh bangun, hey kalian itu cuma jadi pappet kudanya masih lemah ya bang iye masih coklat sial bantai Blacks nanti masih bahas showcase memang, memang bahas showcase oke memang bahas showcase kok besok di upload ya kita kenain semua nih lo liat nih ya kan oke 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 lumayan oke oke misalnya selamat nanti lo, iya meninggal seizai agaku ga ii oke seizai agaku ga ii pose, dia malah berpose ya, yoi berpose damage Oke cakep 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 Yang master ketutup Waduh Wang Zhong nih Kadang terlalu baik Gitu loh Kalau dia bakal mati sendiri Ya kan Ntar dulu nih Minggal Jadi dia nahan ternyata Dia udah tua gak inget umur Sosokan TB Si goblok Astaga naga Mati Kata si Macho Untung si Chris kaget disebelah Macho Si Chris Lu Chris ya Depan Macho lu Chris Lu ngomong Minggal mati jadi debu Vester kan dipasung sama Macho anjir Oh kakek lagi meninggal Si Chris Mati si Wang Zhong jadi debu Lu yang dibunuh sama Macho Waduh Aduh ya Allah Iya mending gak jadi debu Aduh Mending gak usah bang Makanya Untung si Chris gak disitu Aduh Wang Zhong Wang Zhong Ya ampun kakek Dia TBin jadi dia Ini apa Dia tuh TBin Biar musuh gak lewat Dia lupa Mau umur Gitu loh Si kakek Astaga Oke 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 lah Udah Si kakek meninggal Gimana nih guys Yaudah deh Kita ini aja deh Sini kau Kita serangnya itu si kakek perversialan Hei Kamu berani-beraninya ya Kunoichi kamu apain Kunoichi kalian apain Hei Sini kamu Kiyomori Hadapi aku Aduh Cepret 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 Oke Itu buat naikin gembir Cepet Buat naikin itu Itu naikin gemse Biar gue bisa ulti lagi Oke Mana ini si Gila katanya Jadi katanya Gila Kata si Apa kata si Pang Kiyomori Ini bener-bener Menakutin Lo orang Sebanyak ini Bisa dihipnotis Sama dia Dikontrol gitu kan Gila sih Ya bener juga sih Memang ngeri sih Untung cuman Sihir lo lemah Sama si Kunoichi Ya kan Kalau enggak Demand and answer Itu mencet apa bang Jadi lo Caranya itu Lo charge attack Charge attack Habis itu lo mencet R2 R2 Gitu Di sejarah aslinya Mang Hwangshiong mati Diling soalnya bang Oh pas ya Berarti ya Pas banget ya Jadi lo Nah Lo tinggal mencet Mencet spam R2 Atau L2 aja Caranya gampang kok itu Itu Kan bang Kan Diapain tuh bang Ya kan Keluar semua gitu Mencet tau bang Mencet R2 R2 atau L2 Bebas Jadi lo charge attack dulu Nah besok Kalau udah penuh Baru L2 R2 Oke kita kenain semua Kita senggol-senggol aja Jadi lo gak usah nyerang Lo senggol-senggol aja Biar ampe mereka nyala biru Ya kan Abis itu udah deh Bahagia Set Gitu kan Jumplur Bye-bye Apa nih Kok di Kok Eh Goblok Bangun Wah 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 Sebagai pengguna tombak bro Wah Wah Waduh Mohon maaf Ini harus dikaliin sama-sama tombak nih bro Mohon maaf Lo liat tuh Level easy aja Padahal lincah lo Bangke-bangke ini Lord Yukimura Aku harus melawan kamu Heits Bull 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 Oh Yukimura kabur katanya Waduh Si Yukimura gak bangun nih Takeda nih berarti ya Dari tadi nih Bener-bener full Takeda Army yang kita lawan Lompok Takeda dikontrol sama Kiyomori Gila Jagoannya jadi jahat Saya kesal Ternyata Yukimura lebih lemah dibanding Kunoichi Aduh Kunoichi masih bertahan Dan bisa itu gitu Begitu kalah Tadi katanya Yukimura Kalau kamu terus bertarung Gawat nih Magic bubar Yukimura balik Balik lo Aduh Luhurnya Kazuma tuh Bang Hehehe Oh gak ada Mampus Gue jadi skateboard Di PS4 ada kok Bang Uwo 3 yang ultimate Memang cuma ada di PS4 Ini yang di PS5 aja versi PS4 Dibret Dah Mana lo Sini lo Eh kakek pervert Sini kau Nih Ini sebagai salam pembuka Cukar Wahahaha Salam pembukanya begitu banget Hmm Allah Oh anjir Wibu lupa Mbufnya jadi helikopter Anjir Si 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 Hehehe Spesial attacknya Hanbei Jadi drone Lupa gue Liat Degdegdeg Teknologi jaman sekarang Kalah anjir Drone jaman sekarang Untuk angkat Waduh tanggung sih Gemnya Jadi Jadi Yoshimitsu Iye Bener Gak mati loh Gila Gue matiin pake drone loh Bangke Bang kok Hanbei imut ya Pengen aku mau pulang Gata Kimar Bentar dia cowok Jaman Samori udah punya drone Unch unch Hanbei trap bang Tapi lebih trap lagi Ranmaru Mori Betul Saya setuju Oke bang pernah main Metro series gak bang Metro Exodus Game FPS buat yang pos Apokalypse Tukang mood Kayak abang gitu bang Mumpung lagi diskon Metro Exodus gitu-gitu bukan Boleh tuh ntar gue cek deh Lagi diskon deh Thank you Kristi nih Bang ambil box kotak bang Anggam itu item buat nambah stats Katanya Oh Oke oke siap-siap Thank you Marcia Lineta Gimana menurut abang PlayStation Showcase Dan game yang menarik Perhatian abang Nanti kita bahas ya PlayStation Showcase Abis ini Oke Jadi kata si Madai Jadi lu nyelamatin kita Maksudnya Lu nyelamatin kita Yang lagi kita ngelindungin lu Tapi kita gak survive gitu Maksudnya gimana sih Kata si Madai Dia pusing Gimana sih? seandainya kita bisa nyelamatin si Huang Zhong seandainya kita bisa kembali Terima kasih. 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 Kaguya. Terima kasih. Terima kasih. Kayak. Terima kasih. Terima kasih. Okay. So, terima kasih. 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 Okay. simple. simple gambar. Terima kasih. 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 Gue change karakter tadi yang udah ngobrol siapa aja ya? Ini... Ntar lho. Oh udah deng. Udah udah kesave. Udah. Siapa lagi ya? Change karakter kuno Ichi tadi. Oke. That was close bang. Iya that was close. Hampir aja. Dari Yuki murah ke... Dari Yuki murah kecil bang ya. Ampe dia... Ampe dia gede tuh kuno Ichi masih begitu ya? Mukanya iya bener. Kalo lo main Spirit of Sanada bener. Ntar lho. Ntar lho. Ntar lho save lho lah. Oke. Oke. Ntar lho nih. Gue mau ganti karakter lo. Yang penting kan harus ada Hanbei disini kan? Mana dia? Battle preparation change team. Nah. Hanbei harus ada. By the way Hanbei. Udah ada postume. Oke. Gue mau ganti. Yang harus wajib disini Hanbei kan? Berarti gue pake kuno Ichi. Sama Pang Du. Oke lah. Ntar lho. Kuno Ichi tadi by the way. Bajunya ada berapa biji ya? Wah. Wah ada DLC. DLC-nya apaan nih? Coba. Check model. Oh. Wow. DLC-nya. DLC-nya literally kuno Ichi ini. Samurai Warrior. Eh. Bodyguard-nya Samurai Warrior. Gila. Sama-sama pake BH. Cuman BH-nya armor. Keren. Kalo dia cuman ganti warna. Ah udah bagusan gini. Oke. Kalo si Pang Du. Wow jadi Shoe dia ya. Ada juga. Oke. Kalo 2i. Hitam. Bajunya si Ka ini. Bajunya Hakanbe ini. Udah putih ya. Udah keren. Iya. Lidham girl. Yoi. Pak ideal sih bang. Jangan mukanya tidak kelihatan. Iya kan? Saya begini-begini ahli niche. Nanti lu nih ngomongin ahli. Atres level 5 lah. Gue naikin. Biar nggak. Attack-nya nggak cupu-cupu amat. Nah. Naikin lagi deh. Nah oke. Promote baru itu apa ya? Promote ini apa ya? Oh upgrade stones. Oke oke oke. Oh di amount of sustain. Ini buat grinding nih anjir. 7 kali promote. Buset dah. Gak usah lah. Jadi lu kalo misalnya udah level 99 temen-temen. Lu bisa restart. Restart dari level 1 lagi. Promo P99 lagi. Promo lagi. Buat demi itu tuh. Ini grinding. Ini grinding. Warrior Roche 3 tuh grindingnya lebih gila. Jauh lebih gila loh cuy. Jauh lebih gila. Gila tepang dia jadi budhe mata loh. Iya juga sih. Ternyata nih. Kok sih Masao sih? Oh. Ini dia. Ini dia. Easy lah. Sudah jelas. Agak ribet ya bangnya tampilannya. Naikin sampe level 100 dong bang. Prestige. Kayak Prestige betul. Kayak Prestige. Tapi levelingnya cepet kok bang. Cepet betul. Sama lah kayak Warrior Roche sebelumnya. Levelingnya. Gitu. Oke. Jadi part of plan of Odawara. Jadi kita pengen secure Odawara. Si Hanbe kembali. Iya kan? Oke. Sebagai resistance. Pas tujuannya ke Dengkau. Dia udah tau tapi sekarang nih. Si Hanbe udah tau apa yang terjadi. Jadi katanya si Hanbe tuh tadinya di sebagai pemimpin apa sebagai pertahanannya di Dongkau. Barang sama Kanbe. Tapi. Begitu di masa lalu. Si Kanbe kan pergi ke Odawara. Iya kan? Gara-gara denger Odawara diserang. Si Hanbe pulang ke Odawara. Ditinggallah si Kanbe Kuroda. Tapi gara-gara ditinggalin itu. Si Kanbe nya meninggal. Gitu. Jadi disini dia pengen dilambetin si Kanbe berarti. Kanbe berarti. Tidur. Tidur. Yang suka Malakin tuh. Eh muter balik ceban loh. Gitu. Gila. Gembel Monas punya nih. Ngeri nih. Aduh. Eh. Musuh katanya. Di sebelah selatan. Kita. Kita menyerang kita pakai kapal tuh. Yuk. Kangbor nih Bang. Iya. Gila. Dengar dikata Gembel Monas. Gila. Si Badang ya Bang. Ih bener. Bener. Gue setuju. Lo padahal yang main Mobile Legends ya. Eh. Oh tapi dia preman-preman. Otaknya encer Bang. Gak kayak preman. Betul. Betul-betul. Dia strategis kan. Dia Dengai tuh strategis. Dan salah loh. By the way bener. Apa si. Yang bikin. Desainer Mobile Legends. Gue rasa. Main Dynasty Warrior 7 deh. Dengai banget itu. Gila. Si Badangnya. Yang tinju-tinju itu. Bangkai. Bangkai. Bang suara lo kayak lagi flu bang. Mota suntik. Ntar dulu nih. Plek dokter nih. Apa nih. Ntar lo bang. Sedot ninja. Sedot ninja ya bang ya. Well. Sebenernya itu pengalihan dari kata-kata kotor. Sedot ninja. Tapi. Untuk kali ini sedot ninja gue setuju sih. I mean if you know what I mean. Oke. Pet. Terus. Halo siapa aku Bang Gem. Oke. Aduh. Oke. Dah. Yaudah. Dah. Yaudah. Oke. Dah. Demon. Oke. Tapi katanya justru kita diserang. Gak ada iblis. Nah lo. Gak ada tentara iblis lah. Kita diserang sopok. Oh ini nih. Ntar dulu nih. Sama. 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 Sama tukang batuk nih. Kalau di Cina tukang batuknya gue hai. Disini kang batuknya kan baik kuroda. Oke. Kalau gitu kita hancurin tuh. Yang di depan tuh. Habis tuh kita nyebrang dari sungai. Ada Habib. Kok keren. Pantesan si Deng Aetobat. Dinasihatin sama Habib. Habib suang. Sehat. Tuh kan. Eh. Lawan kita nih manusia. Bukan iblis. Lo yakin mau bertarung sama mereka? Oke. Gila ada Habib cuy. Ya gimana lagi kata Kanbei. Kata si Suhuang lo yakin mau nyerang mereka lah. Kalau kita gak nyerang Aibarte lah. Kalau kita diserang ya mereka musuh. Ya bener sih. Gue setuju sih. Walaupun mereka dihipnotis gitu ya. Tapi lah kan mereka mau bunuh kita. Kata si Kanbei. Gimana lo? Gila Habib lo nih iblis nih bang. Lo liat aja. Lo pake. Pake. Pake tasbih nih. Lo liat aja nih. Mati semua nih ntar. Wih dapet. Oke. Ini belum ada. Oh dapet Cimera Shell. Nice. At least. At least lumayan lah. Buat nambahin defense. Walaupun daripada gak ada ya kan. Terus ini kalau gak salah kuda deh. Ini mountain nih. Mountain cuma gue masih cukup. Kita ada siapa aja sih Suhuang. Musuh gue siapa? Jia. Suhu. Ya elam musuh gue. Wey dong. Astaga. Oke lah. Gilangri amat. Bagunya. Lagunya denas warrior tapi aja. tersihkan. меньше. Terus ada. kalau ngergangin otot jangan nama babon dong kecetit fusion deh bukan masalah fusion deh bukan bukan masalah fusion atau gimana ya guys gue ngerti ya lo ngergangin tubuh tapi pastinya yang narik jangan babon ibaratnya asin nih mau ngergangin tubuh yang narik alip ninggal copot aduh ya Allah goblok maaf maaf nah itu loh maksud gue temen-temen warrior orochi 4 tuh kurang kayak gitunya itu kan fanservice kita lucu gitu ngeliat samurai warrior karakter sama dinasti warrior karakter ya kan saling berteman kayak gitu-gitu kan lucu gitu-gitu kurang warrior orochi 4 tuh ini tuh banyak loh cutscene dinasti warrior sama samurai warrior tuh banyak disini itu maksud gue itu loh yang gue bilang gitu itu maksud gue fanservice nya emang kurang sih bang warrior orochi 4 itu makanya cuman kayak tulisan doang itu sayang banget gitu loh warrior orochi 4 padahal karakternya banyak kan bisa banget tuh ya percakapan antar siapa sama siapa gitu loh sayang banget mati di bolder attack dadah komedia memang kurang sih bang iya makanya kurang warrior orochi mati lu dia mati lu waduh ada seorang wanita nih waduh si perempuan harga diri kaki nya cukup panjang ya kunoichi ya oke bang ada bang ami bang gila katen ami halo bi harga diri nih bang yoi oke lu liat nih lu mau tau ran lu ngajak pande lu liat nih sini kalian wujur 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 wujurn wujur 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 jok wujur oke wujur enggak ini minyak mulai enggak jangan Kalau EXP Beaver tuh lu ngalahin orang-orang dapet 300, 300, 300 Walaupun cuma Kurocho dapet 300 cuy Lumayan Gila Ada Wanggai juga Ternyata ini kumpulan orang-orang apa sih Kok ada Wanggai? Ada Ginchiyo Kok gerakan mereka aneh ya Jangan-jangan mereka nih dikontrol sama Daji Dikontrol Daji Sebentar Gimana nih? Sebentar nih Oh susususus Anbei Ternyata lu bekerja sama Iblis Eh cocok-cocok mati ya katanya Tunggu di bahasa Indonesia Tunggu dulu nih Apaan lu? Kok nudu-nudu Nudu-nudu gua kerja sama Iblis Apaan lu? Enak aja lu katanya Sebentar ada sesuatu yang lebih penting nih katanya Apa nih? Waduh Kan? Jadi katanya kan Sebenernya intinya kan Kata si Hanbei Kata si Hanbei tadi tuh Gua mau nyelamatin Kanbei Masalahnya Masalahnya si Si Kanbenya tuh ini gitu loh katanya Bang jangan dibunuh bang Oh iya Gapapalah Biar dapet EXP Walaupun ntar jadi itu ya Iya Tapi maksud gue Ya Allah apa-apaan tuh ya Tuhan Tapi maksud gue Gini loh Eh wangga ya sini loh Maju loh Apa Onusira Naniue Yoma ni mikata suru Yutu de ayaturraれて olo ka? Kira 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 Gito bo te Tashka tekitai shite Kira 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 Gino kaksan toko ni Gino konggai Sama ini Nanka Oukina Mokteki Gino Sama Sama Pinter juga si Hanbei Si Kanbei cuman orangnya nafsuan sekali ya Jadi kan si Emang-emang yang pinter tuh sebenernya si Hanbenya Sebenernya temen-temen Jadi si Hanbenya tuh bilang kayak Ntar dulu nih Kok di musuh ada Wanggai dari Wu Terus ada Jiashu dari Wei Kok mereka nyatu Jangan-jangan ini Mereka nih juga sama kayak kita Ini katanya Betarung untuk For the good Untuk betarung untuk Kayak kita Oh Kok ada Himiko Apa lu Apapan sih Nih Oh 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 Gila jangkar kapal bang Di bawah bang Iya Nah Itu Barusan kita Seperti Belanda Menjajah Indonesia Barusan Si kita Diniin Apa namanya Devide Timpera Nih kayaknya nih Si bajingan-bajingan tengik Liat tuh Katanya si Himiko Liat tuh Aku akan nyerang dia tuh Si kakek tua yang menyebalkan itu Katanya Yang kakek anak buta putih Apa lu Nah ini baru bunuh nih Aduh Sini lo Maju lo semua Maju lo Waduh Angglenya bagus Oke Cukup bagus Angglenya Oke Nice Oke Nice Saya approve Saya approve Oke Anyway Oke Sip 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 Waduh Kok bagus banget Apa nih Oh Bagus kan Dah Mana lo Eh Ternyata itu Si Hanbe tuh Emang lebih peka Emang soal gini-gini Jadi Kanbei Kuroda Itu emang Bencana sih Maksudnya bukan bencana sih Kayaknya dia Entah kenapa Padahal si Kanbei tuh Lebih tua loh Kanbei tuh Tapi kayak lebih emosian Dibanding Hanbei Pokoknya Kalau kata si Kalau kata si Siapa namanya Kalau kata si Hanbei tuh Curigaan gitu kan Kenapa kok begini Kok nganung ini ngono Tuh kan Eh Nyangkut Kenapa nih Ternyata bener ada pihak ketiga Gitu loh kan Bentar dulu nih Dia arah hidupnya kemana Kok sana ada kapal Kok kapalnya bergerak tuh Oh Oh mereka orang naik kapal ya Gue tunggu Gue tunggu loh di perasyatan Mana Gue tungguin Mana kapal lu Majuin sini Itu kapal lu Kapal lu Bawa berapa orang Aduh Nggak jadi deh Rame Balik Balik Jasu dulu Kuda koprok Rame ternyata Sial Ini dulu deh Jasu dulu deh Musuhnya Nah musuhnya musuh bisa kan Wuuu Jadi The Flash Ayo langat deh Coba Kalau Samurai Warrior Nggak dia tuh kan Ini teliti loh Dinasti Warrior Teliti Kalau Samurai Warrior Dia nggak nambah speed Tapi ini lebih lama Musuhnya Kalau Dinasti Warrior Lebih cepet Tapi ya itu Jadi The Flash Retreat Fallback Rame kan Gimana ya Kan kita maunya Buy One Gue tunggu dulu ya Nggak lo nih Kita ngobrol dulu nih Eh Opi jenggot Mana nih Si Muka Kayak opi kumis Tapi kumisnya Kagak ada Dia jenggot Si Jasu nih Eh gini Unta Apa lo Tuh kan Coba istirahat deh Biar kita ngobrol Eh sini lo Eh sini lo Kak Eh jenggot Tau gini tadi Nggak gue bunuhin tuh Satu Ini nih Katanya informan dari Daji Bilang katanya Ada seorang informan Lo kerja Kerja sama Daji Katanya Panik kan lo Aduh Kok mereka kerja sama Syukurin Hmm Panik kan Aduh Segampang itu ya bang Iya masalah Kata si Kata si culun Eh maaf ya Tadi aku dapet informan Katanya kamu di Ini nama Daji Sekolah nama Daji Maaf ya aku salah Sorry sorry Kayak drama youtuber lo Kemarinnya drama Kemarinnya berantem Besoknya mamapan Aduh Apa lo Gini ko lagi nih Apa nih Perempuan Aduh Allah I'm cute but deadly You're right about that one Star Star Motor Bor Gak kena Si itunya lompat Si bodoh Tidak 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 Allah Kalau 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 Gue jadi Anbe Baset 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 B Ingat revelation hentai what jadi katanya apa lo katanya berani-berani sama cewek kecil katanya dasar lo pervert coba nggak diartiin tuh hentai kan artinya pervert berani-berani kamu sama cewek genjakan nyentuh-nyentuh lo katanya pervert katanya mati lo oke udah aku akan biarkan tertangkap baiklah Allah digrepe Allah sepertinya Gimiko salah pergaulan mana ya kuda kuda beko nggak si daji nih bukan tuh tadi kejawab kan ternyata emang bajingan pada dasarnya juga jasyu jasyu bangsat kata si kata si hanbei lo juga sebenernya tau kan kalo itu sebenernya informasinya nggak 100% bener tapi lo nyari kesempatan buat ambil kastilnya kan hahaha mungkin saja katanya si intil si jembut yang ada dijanggut tuh satu aduh ternyata emang bandel gitu loh ternyata emang bangsat ehm kata satu tuh yek emang emang ada niat niat politik juga ibarat yang kata Hai dengan alunya udah hancur itu sama punya kastil ihihi aduh gimana emang ii kesel gue si jembit yang ada di dagu tuh satu emang lu emang bandel juga Manusia memang Kalo Daegowish lupa ingatan Aduh Kesel gue Kan meninggal Soalnya masalahnya temen-temen Tadi tuh si Kanbe itu mati Si Kanbe itu mati gitu loh Si Kanbe mati karena dia kan dikirim ke Odawara Jadi dia ingatannya dibalikin nih Buat nyelamati gak usah ke Odawara-Odawara lah Gitu Allah Karena ingatan yang di Odawara Ada satu lagi selain si Hanbei Yaitu si Macau Udah mati dia Oke langsung dah Aduh main campku in trouble Oh tewe Wow Manjur tinggi juga Gak ada tangga nih Ya Allah Ntar objection bang Eh insya Allah Base bang base Oh yeah Tenang Biasanya komandan gue yang jaga main camp Biasanya semangat ya Karena disitu ngeliat Sedaji ya Pakaiannya memang lagi kurang bahan gitu ya Jadi semangat dia Gitu kan Aduh nih si Si Daji Si Daji Iya juga ya Bisa jadi gara-gara Daji kurang bahan Malah Mimisan gak jadi perang Gitu Coba Kebruntet bang Base Iya Mari kita liat Eh sini kau Masalahnya kalau Kalau ngelawan si Daji Udahan nih Dia komender Kan dia kan Katanya kan Kanbei sama Jiasu kan Orang-orang brengsek Nah Gitu Oke Jadi ternyata Ternyata si Kande Ternyata si Kande Brengsek juga Si manusia Uban Satu nih Ternyata brengsek juga waduh bagus juga hmm true musou mati baru kok lagi menunjukkan true musou true musou nya tuh true musou nya muter-muter gitu udah keburudahan aduh ternyata si kanbe merengsek juga jadi kata si kanbe kanbe lu kan tau ini jebakan kenapa lu gak coba diajak ngobrol gitu loh komendernya jadi gak usah perang alah semua yang lawan gue harus dimusnahkan kanbe itu Michael Corleone sekali ya gak bisa diajak kompromi jadi kalau lu gak sama gue lu musuh gue lu ya well ya gimana ya agak ngeselin gitu loh ya aduh jadi terus kata si Daji aduh sialan katanya perasaan gue udah bener deh ngacauin si jiasu sama kanbe dua-duanya sama-sama keras kepala sama-sama licik wits kata kanbe tapi ada gue disini anak aja lu ya itu bocil tengik iye aduh dah apa itu ngobrol mending gelut iye aku gak pernah kepikiran tuh katanya Daji ngejebak kita kayak gitu katanya dan sebagai orang pintar kayak gue terjebak memalukan goblok kanbe dono kak san moharaguroi karana soko tukare jatandai nah lu berdua selalu ada tujuan lain pasti dia gunain itu buat ngelawan lu bego katanya nah bukan saatnya nih manusia saling bertengkar eh lu tadi bobo jangkar ngapain tajibana 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 si perempuan yang harga dirinya selangit bagus that's my kinda woman gue harus punya perempuan yang harga dirinya tinggi yang tidak mau dibego-begoin walaupun sama cowok siapapun semakin susah mendapatkan perempuan tersebut semakin suka gue karena dia punya harga diri gitu perempuan harga diri tuh waduh bro it's just my thing lah my kinda woman perempuan harga diri tinggi gila eh luar biasa oke ginchio tajibana kanbei kuroda dapet ya by the way ginchio tajibana dapet si kanbei kuroda dapet jiasu dapet sama si itu juga dapet si wangga dapet gila eh luar biasa itu so sad ya kan so sad it's a sad sad situation itu wesen ya kan gitu oke apa nih tadi lu nih kok si pangde ngomong sini ada laki ya tapi bang ginchio bang hati-hati bang nah lu liat ntar lakinya kayak ap lu liat by the way itu bukan kakak ade ya for your info oh tapi katanya tau kan kalau memang bisa mengubah masa depan dengan cara menggantikan masa lalu saya juga pengen deh balik ke masa lalu sahaja yang ke sini sampai kemana youtube itu itu juga so iya siap siap battle of tet Torigawa oh itu temen-temen penting ya lu harus ngomong ngomong sama karakter ini penting jadi bisa gak ya nyelamatin hwang deong tuh waktu gue memadai nah itu nanti lu nih percakapan apa nih Save game aja Jangan lupa bang Oke Nih Lu liat nih Muneshige sepertinya gak dimari Laki gue dimana nih katanya Dari Kyushu gak kedengeran Kamu khawatir ya Liat si tua ini Enggak Lu bisa ya ngebunuh dia Tapi dia gak bakal mati Why would I worry Cuman kok lu iahnya gitu banget deh Gak usah malu-malu Bilang aja kamu khawatir Bilang aja kamu khawatir Karena sama suami kamu Maksudnya iahnya tuh gitu banget Nih Why gitu loh Iahnya tuh why kenal begitu Oke lah Ah kamu ini Ginchio Bilang aja kamu khawatir sama suami kamu kan Oke Oke Let's go Di sini diulang sama dia Habisnya gimana ya temen-temen Agak aneh gitu loh Oke Wah bener ya Ternyata kita balik Bisa ini Bisa Menjelajahi waktu Luar biasa Jadi gak masalah dong Kalau kita kalah berkali-kali Jadi kan Kanbei dono Hmm 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 Jadi katanya Gimana lu punya tentara berapa biji lu? Banyak katanya Pokoknya yang jelas sekarang Shishima Zhao lagi ke Odawara Dia lagi mau ngeklaim Apa mau ke Odawara Castle Ya siapa tau kita bisa rekrut juga kan Dan ngeliat keadaan disana Pengen tau aja Coba Ntar lu nih Sebelum pengen tau Wow Jasu banyak nih percakapannya Ginchio Jadi katanya Apa Oh Lu ternyata Eh RTO ya Tadi RTO ya Barusan RTO ya bang ya Iya kayaknya sih Tapi udah balik lagi Jadi katanya Kata si Ginchio Hmm Ternyata lu Gak ke temen Gak ke musuh Kelakuan lu sama ya Sama-sama baik gitu kan Kata si Ginchio Ya iyalah Yang namanya strategis begitu Harus punya muka banyak Ya bener sih Hmm Apa sih lu ngeliatin gue? Jadi gak nyaman nih gue Oh maaf Gila-gila Cuy Ngeliat fisik lu Otot lu segede bagong gitu Kayak gimana ya Gue jadi punya strategi gitu ya Strategi Gila lu Strategi gara-gara Gue jadi kayak Kayak pengen Ini rencana sesuatu Waduh Strategi lu Aneh-aneh aja ya Ngeliat otot Kok bisa timbul strategi Ini opo ini Kaksan te Kaksan te Kaksan te Bagaimana Kayaknya lu gak muji gue deh Oke Tapi katanya Fetishnya otot Wanggai Makanya Ngeri uga Si Juyashu Ya katanya Oh berarti gue masih harus belajar ya Hmm Gue pengen jadi strategis nih Biar ya Biar senyum lah orang Kan B itu orangnya dingin deh Kan B Gue mau tanya Kalau seandainya di battlefield Lu nyelamatin gue Sebagai temen lu Atau lu menangin pertandingan Menangin pertandingan lah Hebat lu Berarti emang strategis Yang bener lu ya Eh jadi Lebih baratnya Kayak lu menangin gue Tapi numbalin gue Atau gimane Ya numbalin lu lah Sekebarnya kayak gitu Gila Sakit Sebenernya orang-orang Disini sakit semua Ya perang sih Wah ada uang Wah dia mau ngobrol Mau uang gay Oke Masa tuan wang gay Udah tua Pensiun lu Gue juga pengen pensiun Ntar Ampe ini semua udah berakhir Waduh Dia khawatir sih Ginchiyo Lu yakin lu Ntar lu meninggal Ya bubar lu Oke Sip Dah Oke Jadi Gue Ntar lu Ini battle berikutnya Dimana sih Coba Gue mau liat dulu Oh ini Tetori Gawa Oke Buat nyelamatin si Huang Zhong Ueda dulu aja kali ya Temen-temen ya Abis Ueda Baru kita nyelamatin Huang Zhong gimana Apa nyelamatin Huang Zhong dulu Safe jangan lupa bang Oh iya Kita nyelamatin Nyelamatin itu dulu Apa gimana ya Habibnya jangan dilupain bang Oh iya Habib Astaga gue lupa Ada Habib Habib ketemu orang yang ubanan nih Lu liat nih Bukan ubanan juga sih Kayak iblis nih Keiには kotsugouではないか Buwa ranse ni nomi ikiru monod Serdoiことを言われる gojin da Sazokashi Tekimo ooi koto dearo Teki wa ooku Tomo wa sukunaku Kaiteki da Seirai Murelu koto kono manu yue na Jadi Sebagai tactician Walaupun gue gak suka sih Sebenernya masih banyak perang begini Ya gimana lagi Si wanggai Si Habib ya kan Diceramahin bubar Weda ini aja bang Weda castle dulu ya bang Berarti gue harus pake cimajau ya Cimajau Lawannya siapa sih itu Harusnya pake siapa ya Coba kan tadi kan gue udah safe Tentang udah safe lagi deh Just in case Oh bisa Mana Oh Oh iya Kalau bertiga baru ini ya Oke oke Belum dapet Berarti Gue mau pake Cimajau Kostumnya kedua apa ya No Cimajau Lalu saya ganti kamu dengan Kaguya Belum pernah pake gue Pangde kali ya Pangde lagi Jashu maybe Jashu kayaknya gak satu timeline deh Ceritanya kayaknya gak ada Han BL Atau macau sih actually Tuh deng Ayu juga gak satu alumni Karena dia baru dapet tadi ya Emmm Macau ya Wah ada kostum dinasti warrior ini nih Dinasti warrior 6 DLC nya dinasti warrior berapa ini Dinasti warrior 4 deh Apa tiga Ini dinasti warrior 6 nih Modelnya kayak begini macam Rambutnya ternyata ya memang pendek sih Keren nih Ini Dinasti warrior 6 Modelnya kayak gimana gitu Satu-satunya gak pake helm dia DW6 nih Pake deh pake Oke Oke Habibnya bang Ini Habib Habib soalnya dia kan baru dapet juga kan Eh syuhuang ya kalo gak salah kan Jadi dia gak satu alumni Gak satu alumni sama di yang atas nih Soalnya kan cerita mereka mencar gitu kan Oke Coba Waduh Kok Apa nih Gak satu Gak satu Gak satu Gak satu Gak satu jadi jadi ternyata Shima Zhao waktu itu kepisah sama si Jugedan Shima Zhao sama Jugedan bareng tapi habis itu kepisah karena denger bahwa Odawara Castle diserang Ueda Castle diserang juga tapi bagaimana dong si Shima Zhao ke Odawara si Jugedan ke Ueda gitu kan tapi akhirnya ya mati semua termasuk si Wang Yuanji bubar udah gagal Odawara Castle-nya gagal kan di defense Ueda Castle-nya juga denger mati juga gitu akhirnya udahlah bodo ama sama Odawara kata si sebelum ke Odawara dia ke Ueda dulu gitu berantem lagi sampe nih berdua berantem gue jambak bener si Jugedan katanya si Jugedan atau si si Majau Jugedan lu harus percaya sama gue maksud lu gimana lu dari masa depan kita lagi lawan musuh begini lu malah bercanda katanya oke aku juga kembali ke Ueda oh ada ada Sakon Shima katanya kalau lu kalau lu mohon-mohon sampe gitu kayak ini serius deh yaudah yaudah gue bawah deh biasanya 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 katanya kalau misalnya lu males kan ah capek ah itulah ah udahlah tapi sekarang lu serius nih berarti gue percaya sama lu deh eh ada doi juga oke ternyata ada Zhang Liao juga yaudah deh kalau emang gak ada waktu sekarang kita untuk bertengkar ayo kita cepetan langsung ke Ueda masalahnya Bini disitu gila loh untuk nyelamatin Bini sih apalagi Bini secantik 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 ya mohon maaf ya Wang Yuwanji sih I would go to the earth and back sih for her gitu kan gue rela keliling dunia sih demi-demi dia Wang Yuwanji sih ya boss gimana nih yaudah deh gila demi Bini gila bukan satu demi Bini Bini ya Wang Yuwanji gile ayo prepare for battle macawnya jadi dinasti warrior 6 astaga dia ada wanita cantik tuh katanya oh tapi oh astaga wah aduh dia malah kenalan lo sama Yuge Dan kenalannya nanti dulu Yuge Dan bangsa haa haa sen iya iya dia sama cewek percaya sama si amat tuannya sendiri sih masih nggak haa 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 miss Guru telat, gagal juga, Yueda Castle juga gagal juga, jadi serba salah. Oke, gue sekarang ke Yueda. Oh, I see, I see. Tentu Yugedan, wah, perempuan secantik kamu nggak boleh ada di sini. Loh, nama saya Kaguya, saya dari Mystic Realm. Oh, Mystic Realm, Mystic Realm kan. Aget kan lu. Uh, galak juga jurusnya, tapi. Oh, OP banget lu untuk jadi awal-awal sih, boleh banget sih. Hmm, cantik loh. Nah. Terus tadi, ini by the way, ini, by the way, ini pertarungan, pertarungan, pertarungan ini by the way, peduli dengan orang-orang Talel, for your info ya, tadi ya. Di Battlefield ini tadi, bagi yang nggak ngerti bahasa Inggris, inti tadi, uh, si Katoshi Nyufu. Dengar-dengar di dalam kastil ini ada wanita cantik, ayo kita sembahkan dia ke Dong Zhuo. Tuh, jangan-jangan, waktu Yuweda kalah nih, diserahin ke Dong Zhuo, tuh si Wang Yuanji tuh, diapain tuh. Terus, 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 abis itu yang kuning, wah, kasih lang bagus sekali. Ayo kita serahkan ke Yuan Shao, aduh, penuh dengan orang-orang Talel nih, pusing gue nih. Kalau udah penuh-penuh dengan orang-orang Talel tuh males gue. Orang-orang Talel tuh yang nggak bisa dibetulin, temen-temen. Orang-orang ditelit-elit-elit-elit-elol. Duh, males nih gue nih. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aku dan Shoula. Aduh, aku dan Shoula. Aduh, aku dan Shoula. Gua pengen tau aja nih, sini kau. Aduh, mati kau. Setun. Kata Shougedan, ngapain lu? Disini bukan tempat untuk kamu. Terus Shougedan, lihat si Talel. Main-main-main nyerang ke main camp aja tuh, lihat si goblok. Kata Shougedan, apa itu teman? Serang aja ke main camp langsung. Hmm, si Talel. Kata Shougedan, kata si Majo malah ketawa. Lu seperti anak panah yang masih ya. Masih main nyerang-nyerang langsung aja nggak pake mikir. Padahal lu keturunan Juge bangsa. Otak lu tuh harusnya... Aduh, ini yang samurai lagi. Aduh, si Taishichi udah mati lagi. Si, si, si turunan Juge nggak pake otak. Maju ya main maju-maju doang. Si Talel. Aduh, si Taishichi udah mati lagi. Biarin aja ya. Yang penting ini dulu nih. Allah, Allah. Ya, mati ya. Mati ya. Mati ya, gue gagal ya. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, gue gagal nih. Maaf, maaf, maaf. Lupa gue. Mesti, mesti itu. Shougedan meninggal. Udah gitu, gitu lagi menangnya. Wah, semua wanita disini adalah milikku. Bangsa, untung gue udah safe, anjing. Untung gue udah safe. Aduh, ya Allah. Iya, 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 iya. Shougedan nih, aduh. Gue lagi kasihkan nyari EXP. Shougedan meninggal. Tadi siapa tadi? Si Majo. Kaguya. Berarti Kaguya ada disini. Berarti kayak tadi Macho gak ada disini. Macho bisa gue ganti sama... Kunoichi. Berarti gue bisa ganti sama Kunoichi. Mana sini? Atau Madai, maybe. Kunoichi aja deh. Meninggal. Wah, sebuah wanita milikku. GG banget, sumpah. Ntar loh. Gue mau preparation dulu. Ininya udah bener. Minimal level 10 lah. Oke, let's go. Ini udah ya. Kill dong, Shou. Dilupakan deh. Iye. Ini gue skip-skip aja. Tadi udah ya. Si Bangke. Aduh, Shougedan. Shougedan malu-maluin sama Shouge lu, Bangke. Kesel gue. Aduh. Gak mikir gitu loh. Maju-maju aja. Serang katanya. Apa itu? Aduh, harus rendezvous dulu deh. Yaudah lah, rendezvous dulu lah. Wah, semua wanita disini milikku deh. Bangsat, bener kan apa katanya gue? Padahal tadi gue bilang kan? Gue bilang tadi, guys, diapain tuh guysnya? Bener. Ternyata. Ternyata bener. Wah, semua wanita cantik milikku. Gue rasa itu gak diipnotice sama Orochi sih. Emang orangnya bajingan. Tihat. Seperti-seperti straight arrow gitu loh. Gak mikir. Maju terus boss. Gak liat kanan-kiri, ya kan? Battlefield tuh bukan tempat untuk perempuan seperti kamu. Hati-hati lah. Wih. Saya, Kaguya, kamu gak usah mikirin yang lain. Kamu mikirin diri sendiri aja, bodoh. Si, si Zugi dan Blond nih. Ampun. Apa yang ini? Bahasa kenapa itu? Udah. Apa yang ini? Apa yang ini? ADI familiarity Oh ya! Oh musuh aja trus musuh semualah Oh Nah let's go Abiskan lo mampus Dah Dari tadi gue soalnya langsung ke atas gue Harusnya gue nyelamatin dia dulu nih Kok perasa dia javu bang Ya kan Zugedan udah beban banyak bacot Gak tau diri lagi bang makanya Aduh Gila Taishichi Taishichi di depan Wang Yuenji gak laku gak Gengki 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 Si Jawa dono yang tersingkai Aku juga masih masih Gengki 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 Tepat Gengki 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 Bersها Masihlah, Enshou, Dia seorang yang menjaga. Dia seorang yang terlalu. Dia akan bersama, Enshou, Seorang yang terlalu. Tapi aku tidak seperti itu. Apakah dia bisa menjaga, Tisha? Kalian akan menyelamatkan keargaan. Dia akan menyelamatkan keargaan. Tuh, tidak perlu berterima kasih. Tidak perlu beri hati. Tidak perlu beri hati. Tidak perlu beri hati, Tishichi menjadi keren. Jangan lupa bagi kami, jika bagi ini, saya membuatku dirimu. Jangan lupa beli apa-apa yang kita sokong. Jangan lupa bagi saya untuk kita. Jangan lupa bagi kamu yang menjadi dongsuo. Kami bisa mengecewakan mengarankan orang ini. Kalau saya sudah mencari, aku harus mencari percayaan orang yang lain. Aku tidak hope agak suka idea-nya, tapi Beckertum adalah sisi. si Yuyanshao juga astaga castile itu milikmu pasti si goblok di jebak nih astaga, bego si Yuyanshao nih goblok dibawahnya ada iblis gitu kok, 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 ini apa lu Yuyanshao, denger ya lu kan aduh eh eh, aduh nice angle, force mana matilah kau matilah kau yaudah 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 terima kasih Masih tuh orang, ada dimana-mane. Gue sebenernya gak suka sih kerja sama bagi gitu ya. Tapi yaudahlah. Demi, demi, siapa tau bisa dapat sesuatu disini dapat benefit. Ada sih, aduh. Itu manusia menyebalkan nomor dua tuh. Y1G! Aku tuh pengen katanya manusia kerja sama-sama iblis. Masa gitu ya kamu nger? Kata ya? Kok kaguya polos? Iya, kaguya polos banget ya Allah kata kaguya. Iya sih, bagus idinya. Enggak kata Jangle, oh bukan gitu. Ternyata kamu yang nangkep istri saya. Ada asaranak brengsek! Ternyata kamu yang menyerahkan istri saya ya. Tidak, ini masuk. Celu yang ada dipercoba. Cukup kemampuan, itu yang ternyata, Cukup kemampuan dan semua orang dan semua orang. Cukup kemampuan dan semua orang. Cukup kemampuan dan semua orang. Dan semua orang. Cukup kemampuan, Apa yang sama kamu terakhir? Tidak, tidak ada. Tidak, tidak ada. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Terima kasih telah menonton! Ya Allah, jawabannya kok polos. Ya Allah. Ya Allah. Jawabannya polos juga. Tapi aku gak boleh berbicara sama orang yang gak aku kenal. Ya Allah, sempet-sempetnya. Astaga. Astaga, Dong Zhuo. Dong Zhuo, kill ya bang. Udah speechless saya bang sama Dong Zhuo. Dah, dah. Kill, kill, kill. Dah, dah. Kill. Aduh. Tapi kayak anak kecil. Nggak boleh ngomong sama stranger katanya. Sampai jumpa. Eh, aku sudah banyak. Beri penyelitian. Ya, aku sudah beri penyelitian. Sip lah. Aduh. Bang, kalau sekali di streaming U.O. Berapa stage bang? Nggak tahu, nanti kita lihat. Tuh kan. Kamu beneran dari masa depan. Wow. Lihat. Gue gak ekspek terima kasih. Enggak ya. Tapi at least dihargai dikit dong. Anjing. Lihat. Hah. Bohong aja kamu dari masa depan. Masa depan. Tolonglah. Coba. Masukin otak dia. Sesuatu yang logik. Gitu loh. Tahi. Nah kan. Gue percaya sama dia. Lu percaya sama gue. Walaupun ceritanya gila kayak begini. Apa. Katanya. Ya gue tahu lah. At least. At least. Gue gak tahu cerita lu bener apa enggak. Tapi gue tahu sekarang lu gak bercanda. Lu serius. Katanya. Wiss. Kelar. Katanya. Oke. Jadi umpan Hydra saja bang si Juge Dan. Iya. Biar dia percaya. Makanya. Babi juga ya bang. Juge Dan. Kan gue udah bilang. Babi kan. Nah kan terus. Apapun. Apapun cerita lu ya. Lu udah nyelamatin nyawa gue. Gue akan bertarung bareng lu. Wiss. Jang Liao dapet. Tai Setsu dapet. Wang Yuenji dapet. Juge Dan juga dapet. Dan Sakun Shima dapet. Nice. 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 Gila. Oke. Waduh. Wang Yuenji. Sin Ser Ai. Kayaknya bukan mata sih itu ya. Yang kita lihat. Oke. Anyway. Kan. Babi kan. Aduh. Juge Liang mati yang gak tenang. Gue rasa bang. Ntar ketemu loh. Ntar ketemu. Si Juge Dan minta-minta maaf. Kalau lu ngomong sama si Juge Liang. Ntar lu liat aja. Gak bicap bang bogor. Gila bang. Mau nanya menurut Bang Go. Mending beli MHRest. Atau Dragon Quest XE buat Switch. Dua-duanya bagus sih bro. MHRest bagus. Dragon Quest juga bagus. Tapi kalau lu lebih demen yang Final Fantasy. Cerita yang petualangannya. Seperti Final Fantasy. Atau gitu-gitu. Dragon Quest. Dragon Quest. Kalau lu demen yang hunting monster gitu-gitu ya. Monster Hunter. Gitu. Secara story sih jujur. Lebih bagus Dragon Quest. Kalau gue pribadi. Walaupun sama-sama bagus. Gue sebenernya cuman lebih Dragon Quest gitu. Bang. Gameplay God of War Ragnarok. Sama kayak God of War yang sebelumnya Bang. Cuman kayaknya worldnya makin kaya. Kayaknya sih iya. Dan tentunya pasti dari segi grafik kan ditingkatkan. Karena ini PS5 gitu kan. Rio. Gitu. Oke. Adalah saya. Bang. Tolong review musik favorit saya Bang. Apa nih? Video Youtube. Oke. Nanti kita lihat ya. Halo Bang Gem. P30 Pro-nya nganggur kah? Kalau nganggur. Anda tawarin ke Aing Bang Gem. Katanya Andro Amedus. Ada yang coba DM. Andro Amedus boleh. Nanti Ane jual ya. Boleh. 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 Nanti Ane jual. Siap. Siap. Oke deh. Oke. Nanti Ane lihat DMNT ya. Tapi sebelum itu teman-teman. Saya mau kencing dulu sebentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke. Kita harus menangkap Yueda Castle. Tapi nanti dulu nih. Yueda Castle sama Dongkou. Aman. Tapi Odawaran yang masih kekunci. Nagashino dong. Nah cuman enaknya bisa time travel begitu. Si Macau kan harusnya tadinya dimana jadi dimana gitu kan. Yaudah. Kalau gitu gue serang ini aja deh. Jadi kita udah tau kan. Oh ini udah selamat. Yaudah. Sekarang kita dari sini. Kita akan nyerang dari dua arah nih. Ntar mereka pusing tuh loh. Kok dua-duanya diserang. Begitu Odawara Castle kosong. Gue masuk ke Tashian Bay. Oke. Oke. Bagus juga rencananya. Dia sudah ke Nagashino. Oke. Oke. Sip. Ntar loh. Gue trigger percakapan dulu. Tadi yang udah dapet siapa aja tadi. Jang Liao. Pertama. Nggak ada. Oke. Habib. Habib. Habibnya nggak ada juga. Oke. Jashu. Udah. Pangde. Tai Shice tadi ya. Tai Shice. Nah. Ada percakapan nih dia nih. Yang ngebunuh nih. Waduh. Waduh. Yang ngebunuh nih. Waduh. Tateo. Saya sangat menantikan hari ini. Dimana kita saling berbicara. Kata-saling ngobrol nih. Kata-saling ngobrol nih. Waduh. Sorry cuy. Kata-saling. Gua nggak punya omongan apa-apa buat lu. Kata-saling. Lalu. 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 Pembunuh sama korban nih bang. Iya. Oke. Kalau gitu. Nanti kita lah ya. Suatu saat nanti. Saya akan menyapa anda dengan seperti warrior lah. Kata-saling. Lebih berbeda lah. Itu kalau lu tingkatin persahabatan si Tai Shice Mejang Liao. Tertimbul lagi. Cutscene lagi. Makanya cutscene itu banyak gitu loh. Warrior Orochi itu fanservice-nya itu banyak loh. Dari cutscene. Bonds. Jadi kan temen-temen kalau lihat disini ya. Itu kan ada special relationship tuh. Kalau temen-temen lihat disini kan si Tai Shice. Special relationshipnya sama Wang Wenji. Jang Liao sama Sakun Shima. Lalu kalau lu penuhin. Tuh kan ada level-levelnya tuh. Di bawah kepala mereka ada level-levelnya kan. Level 2. Ntar lu ada cutscene. Level 3 ada cutscene lagi. Gitu. Oke. Anyway. Sakun Shima. Apa nih? Tai Shice-san nobuki. Matri ni tukau taigo nobachi ni ni demos na. Hehehe. Goblok. Kataya Tai Shice kataya. Lu kayak bawa stick drum. Lu mau mencoba main nge-drum ya? Emang udah ada ya? Oh iya lu ada lu anjing. Boleh kataya. Hehehe. 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 Boleh. Lu sekalian mau gua gebukin juga kataya. Kan Tai Shice kan Sakun cuman bercanda ye. Kan cuman bercanda. Lu, lu, lu bawa stick drum. Lu mau gebukin drum. Kata si Tai Shice. Boleh. Lu mau gua gebukin juga. Hehehe. Enggak gitu dong. Enggak katanya. Enggak, enggak, enggak. Lu gebukin gua pegiton sih. Patah sama tulang gue bro. Hehehe. Kok ngeri. Hehehe. Tai Shice diajak bercanda. Jawabannya begitu. Orang ngeri. Aduh, Macau udah, Madai. Madai. Madai tadi gua udah pake belum ya? Madai udah ya kayaknya tadi ya? Madai udah. Candainya ngeri banget. Hehehe. Disuruh jadi beduk. Shima Jau. Deng Ai. Deng Ai tadi belum ya? Deng Ai. Hehehe. Hehehe. Tai Shice ini kayaknya orang tipe-tipe orang gak bisa bercanda. Iye. Kan bodyguard bang. Oh iya, lupa nih. Hehehe. Hmm. Master Deng Ai lu jago kan baca map. Oh iya dong katanya. Tentu katanya. Teknik lu dan ilmu kompas gue. Waduh. Itu kombinasi GG bro katanya. Oh yoi. Emang dia ahli tuh. Bedua nih ahli map nih. Si Kemprul, si Deng Ai paling ahli baca map. Dan dia tau ketika ada musuh disini, musuh disitu. Bla 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 bla. Si Hanbe juga sama. Di Samurai Warrior tuh dia tau lah gitu loh. Gak butuh. Ibaratnya gak butuh arahan lah. Kompas tuh maksudnya bukan kompas gimana ya. Maksudnya arahannya gitu loh. Oh dengan arahan, dengan lu bisa baca map dan arahan gue. GG kita. Yoi yoi. Nah. Wang Yuengi niche coba. Ya kan. Bang kok versi PSP burik amat bang. Ya lu PSP. Ini kan versi PS3. Versi PS Vita nya kalau lu mau yang bagus. Wah. Sungguh bulat. Maksudnya tekadnya bulat teman-temannya. Jadi semangat dia. Oke. Oke. Alalala. Jin. Wang Yuengi. Zugeidan. Zugeidan. Gak ada juga. Nah kalau misalnya gak ada dia berarti harus ditingkatin tuh. Tekadnya bulat bang. Iya tekadnya bulat. Sebentar. Oh ini ada nih. Oh. Oh. Jang Liao. Coba kita berbic ini. Ya kan. Oke. Gila nih Jang Liao ye. Pahlawan yang dimana ditakuti bahkan. Saking menakutkannya anak-anak pun berhenti menangis ketika dia dekat. Maksudnya berhenti menangis. Oh bagus dong bang berhenti menangis. Bukan. Maksudnya berhenti menangis dalam arti. Saking menakutkannya anak-anak tuh meninggal bro. Maksudnya berhenti menangisnya bukan. Bukan berhenti menangis. Oh dia udah gak nangis. Kagak. Meninggal. Jantungan maksudnya. Saking takutnya. Saking menakutkannya. Terus kata Jang Liao. Aduh. Gara-gara reputasi gue. Segada anak-anak satupun yang memberani dekat gue gitu ya. Tenang-tenang lah. Gue ada rencana kok. Biar anak-anak cinta sama lu lah. Maksudnya biar gak takut lagi sama lu. Maksudnya dark jokes. Maksudnya berhenti bukan berhenti. Oh berhenti nangis. Kagak. Shok. Meninggal. Waduh muka lu serem banget sih. Kenapa sih lu muka lu serem kayak gitu. Ntar lu muka lu begitu terus loh. Shugedan hidupnya gak pernah dicakin kan ya. Di dinasti warrior 7 gak pernah dihina kan. Nah ketemu lu sama Sakon Shima. Dimana yang hero-nya pinter. Jenius. Tapi karakternya. Eh itu. Kalau ngina orang. GG. Eh muka lu ntar nyangkut loh kayak begitu. Muka gue udah begini dari lahir katanya. Awas lu ah. Cabut sono. Katanya. Disarkasi. Disarkasnya begitu. Gila lu serius lu dari lahir muka lu begitu. Itu lebih ngeri lagi bos katanya. Goblok. Goblok. Aduh. Lu mamam tuh. Alirosting. Iya. Ini di masa kayak begini lu gimana nyari orang yang mesti dipercaya ya. Pertama ya lu gak usah ngeluh kalau lu kecapean atau kayak males gitu 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 ya. Lu males masalahnya. Aduh. Prosting andal. Iye. Nah. Ayo kita battlefield. Tapi sebelum itu kayaknya ya teman-teman ya sebelum maju ya. Sebelum maju lu alangkah baik lu nyelamatin si ini dulu sih. Nyelamatin si Huang Xiong dulu sih. Let's go lah nyelamatin si Huang Xiong dulu. Si Huang Xiong. Iye. 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 Bang Sep jangan lupa Wih tadi lupa Dia udah tau kan Tapi sekarang si Pangde nih Pada saat lagi OTW ke Yiling Si Pangde inget nih Ntar dulu nih Pada saat OTW ke Yiling Gue diserbu Pada saat gue diserbu Gue inget ada katapult disitu katanya Sekarang Gue at least udah tau ada embush Jadi gue gak kaget nih Kata si Pangde Seperti yang diinget Bisa kita bawa ke Yiling nih Dan udah gitu dia mau pula bantuan lebih banyak Sekarang Sekarang satu dia udah siapkan Lo embush 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 Ibaratnya tahik gitu kan Gue udah tau nih Kedua Ya itu Ntar dulu nih Ngomong-ngomong kedua Eh Jangan nih Ini aja Kedua Sekarang udah tau Bahwa Nah Udah Udah Apa Ada senjata disini gitu Ada katapult Kayaknya bisa dibawa nih Ke Yiling Untuk nyelamatin nih Malah jauhin sama itu Kawankai Wanka Selamatkan kakek legend Di bajunya Gak kena Gak ada yang kena goblok Mana sini Yang bandel-bandel Gua kuas mukanya Gua lukis Mana sini Gua lukis muka lo Sini lo Oh bro Oh gua gak jadi Anjir lo levelnya Levelnya masih cubu banget Mana ilupa gue Gua lukis muka lo sini Oh ya tapi GG sih Jurusnya sih Anjir Oh XP fever Yes 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 Xp fever baby Oh my god Eh gugutnya madai Gugutnya madai Yes XP fever baby Oh yeah Gua 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 baru tau Cara pake madai Ternyata Segera-gera kemarin Bikin walkthrough kan Gua baru ngerti Cara pake ya Kan gua bilang nih Hero jelek nih Ternyata hero bagus Jadi tinta-tinta yang dikeluarin itu Lu bisa dipecahin Tintanya Astaga Gua baru tau Gere-mere Apa nih Oh ini Panen Tuh kan gini kan tuh Lukisannya gua bilang Tuh buat apa nih Tem-tem Ternyata lu tinggal kontak segitiga Langsung kebuka semua Are ya Ternyata bagus Minggir Minggir Udah Gue kira wajib surumaki gituan Udah Sini Gue kira wajib surumaki gituan Mirip kayak Taekong Wang Iya Kayak Taekong Wang Bener Si Taekong Wang cuman kan bentuknya yin and yang tuh Diledakin Kalau dia Lukisan Dan ternyata lumayan OP Kalau level udah tinggi Sini kau Sini kau Hmm Ketemu lagi kita Oh Main golf dulu kan Pakai lukisan bro Main golfnya Pakai kuas Maksud gue anjir Gue bunyiin dramesh Hmm Mau ngomong apa Loh Ha Oke Dah Sudah lama tidak Uru tutu sudah lama dia tidak bertemu Menyerang dari atas Dasar penakut bajingan Nah itu Itu yang namanya katapul Boleh tuh Kita bawa tuh Kucok-kucok kan Itu tuh yang gue mau Sini kan Allah Tuhan Allah Kuda The one and only the powerful Kang pancing Ntar lu Gue mau beresin dulu dulu nih Si pangde lupa lagi Ntar lu deh pangde Pangde tar lu pangde Gue lagi nyari gems nih Gem soalnya penting buat senjata temen-temen Lupamu lu gue Pangde kejebak Dia lupa Si doggol Huh ada jebakan musuh katanya Tidak ada jebakan musuh Ngapun Terus Dihak ada sebarang musuh Dihak ada Dihak ada Kaguya Di sini Kaguya Jadi Kaguya Kaguya Sekalanya rimusuh Dihak ada Meluang мовrung Abang Tidak! Satu-satut! Lepas kembali! Ternyata macam jurusi lucia keren nggak? Tidak ada yang berubah-ubah untuk kenkabatan itu. Semoga! Tidak! Oh, kamu bisa. Buka pintu lu sini. Ditutup. Sepertinya ada ide dan gagasan. Coba. 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 Kita operasi yuk. Kita buka yuk. Ada apa saja. Sini pinjem barangnya Ayo Assalamualaikum Kaget kan Memang gak sakit serangan si Madai Oh kata pulled Oke Allah Ini 60 fps padahal Ya-nya ada nih settingnya kali di luar Ntar gue coba Gue liat di atas Taunya ada Setting fps 5 60 fps gitu kan Unboxing banteng Aaaa Iki lu Ayo sini Ayo 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 Saya beresin dulu demi gengs Teprot Dadah Oke Aku cipolin dulu ya Permisi Moshi-moshi Salah niku Joker Jogar Satu Jogar Dua Yeay Kita kagak bisa bawa-bawa gituan Harus ada rodanya Sini kau Sini kamu ikut Sini kamu juga ikut Kamu ikut, kamu ikut, kamu ikut, kamu ikut Mati semua Dadah Cepret Ez Emang Ez, literally sih Literally level Ez Allah Tuhan Kayaknya pada gak suka abad sama gue sih Kata-kata pull-tunya nih Kuda, kuda bego Kuda coklatnya lama nih Sini lu Boom Allah Uh galaku gak jurusnya Kalau Mada ini yang kucak-kucak Kucak-kucak wastafel Gak deh Oh cuman mecahin defend dong Oh sama itu tuh Sama Cuker Oke lah Not bad Not bad Gila dia masih live Yoi Kan Arthur maunya lagi bang Oh iya lupa nih Mati semua Dah Senjatanya udah kelar Kita lanjut Oh my god Oh my god Rejeki Gila rejeki Oh my god Sini lu Lagi Rejeki ini Jangan dibuang kalau rejeki Iblis-Iblis Presa ini harus di Bersih-bersinar Apa loh Pake weapon range Gue juga punya weapon range Bersihkan Bersihkan Wah beneran bersih anjir Gila Gak ada lubu ya bang Ada dong Ada dong Belum ketemu kan ini masih baru mulai R1 sambil lompat coba deh bang Oh itu ya Musuh attacknya ya Coba-coba Surprise Motofoco Ciluk mbak Bagus jurusnya Mendingan itu aja Say hello to my little friend Permisi Saya butuh kata full tedong pak Permisi Permisi Oke Jager Oke 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 cakep Bersih bening seperti tanpa haca Ada nih ngakalinnya masuk kesini Gimana? Oh Sudah saya duga ya Ternyata memang tidak semudah itu yang namanya hidup Allah 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 дела Allah 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 Bersih Bersih berni Bersih Bersih Ini dia! Raja Iblis Jelek Raja Iblis Jelek Tidak! 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 Tapi masukrak! Tidak! Tidak terbaru! Tidak! Tidak! STR! Tol! 丛! Tidak! Akan Tucuieren! Tidak! Tidak terbaru! Tidak! Langsung pecah Dih, dih, dih What the fuck, what the fuck Oh iya, Waroro C3 bisa berenang ya Gue lupa Dia keluar Terus dia nasibnya bagaimana guys Dia nasibnya bagaimana Ya dia naik disono Pinter Ini Guan Suo flashback Guan Suo flashback Wanjrot Guan Suo sama Guan Yu flashback Waduh Dia lagi otw Sini sisi goblok tapi liat tuh Ya enggak Lihat dia yang mulia Dia kabur Ini gue dapetin ini dulu dah Dapetin diamond dulu, diamond nih Gem, gem Dapetin gem Sini kalian Permisi Demi nyelamatkan si kakek nih Ampe si kakek gak terima kasih Bener tuh jenggot Jenggotnya wangsung Gua cukur bener Ampe gak terima kasih Astaga naga Dan hujungnya gua balik juga Tau gitu mendingan tadi gua ikutinnya dia berenang Gak ada tangga ya Gak ada tangga ya Itu tangga gak harus dinaikin Kita harus kalahin dia dulu emang Deketan lewat sono kayaknya Eh enggak Gak lewat sini aja deh Tetet Gak jadiin pelanya bang Jenggotnya Ampe gak terima kasih Bener si kakek Ampun No hope Gila Wow Apa gua tembakin dari sini nih Bisa gak Kena gak Kena gak Eh gak kena Hmm gantian lu Kebakar kan lu Udah kita longkap dari sini ya Assalamualaikum Mening tadi bernang aja bang Tentu gitu bang Ih makanya Gua kira dia otw balik Ternyata disitu saya lupa Ada pang-pang dede Ya kan Ada coki pang dede Disitu saya lupa Sama tretan Suhuang Sini kau Udah mau mati sih Dia niaya sama Suhuang Mati kau Mati Udah Iye Si coki pang dede Mati tretan Suhuang Sial Iye Udah itu doang Dibutuhin sebenernya Berset Tau kita kan tadi Gua kejar aja Aduh Ya Allah Anda bukan golongan kami Tretan Suhuang Nah baru sekarang harusnya kita Ngubah sejarah udah nih Harusnya udah ngubah sejarah dong Ya kan Gitu Aduh Nah baru loh Apa nih Pangde Hai Oh ini udah tadi ya Cuman gak harusnya Save dulu Save 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 Ya kan Terakhir kita selamatin si pangde aja Habis itu kita baru udahan Ternyata sudah jam 12 Saya tidak melihat Kita selamatin Eh Pangde Selamatin siapa Nih Selamatin dia nih Battle of Yealing Redox Oh normal dong Bang izin keluar bang Silahkan Silahkan Abis ini gue juga udahan kok Abis ini Gue Apa namanya Abis ini nih Nyalamatin si kampret dulu nih Hmm Begitu dikirim balik kesini Ada laporan bahwa katapultnya dikirim Oh Masa lalu berubah Masa depan pun ya jadinya berubah Gitu Oke kalau begitu Kalau begitu Mari kita Oke lah Let's go lah Ada Gak 6 jam banget Soalnya tadi gue abis capek banget Abis shooting Besok deh insya Allah Gue kuat 6 jam Kalau besok Gue ini mau istirahat dulu Oh Jadinya kita datangnya Apa Datangnya bareng sama Pangde Gitu Si Madaya kan ini ceritanya disini Gak tau juga kan Oke Nah Oke 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 Oh Madaya tenahlah katanya lu Kok ada Madaya pak balik Dari mana nih katapult Nah Katapult kan Hmm Ya Selamat menikmati Hmm Lu Oh Lu balik sih katanya Weh Tenang Itu gak Gak ini kok katanya Gak ada guna yang lu mati disini Kita Kita akan selamat bareng kok Tenang aja katanya Hmm Master Wangjong 9-11 bang sekarang Oh iya 9-11 kan bukan Ini 11-9 bro 11-9 ini bukan 9-11 Kalau 9-11 11 November Eh iya gak sih Eh 9-11 bener ya September Gue lupa 9-11 ya Ah taulah lupa gue Udah lama tuh kejadian Oke Besok aja ya Bang Besok gue live kok Tenang aja Mati Bener 11 September Bener 11 September Bener deh The biggest fitnah in history Oh iya Oh iya Ada sih kuno Ichi juga ya Gue lupa Aduh 7-11 adem bang Oh iya 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 Jangan lupa subscribe channel ini Ini alhamdulillah nih, sekarang rakyat Indonesia udah pada mau divaksin Gara-gara kan dipaksa vaksin kan sekarang Kalau mau kerja, lu mau keluar kota Harus dipaksa vaksin, at least Sinovac gitu kan Tapi gara-gara vaksinin ya alhamdulillah loh Indonesia angkanya menurun Gitu, alhamdulillah banget lah Mudah-mudahan lah, Januari udah kosong semua Gue bisa bikin acara offline Ntar pengen ketemu lu pade Kangen gue ketemu lu orang acara offline gitu kan Kita ngobrol-ngobrol, ketemu ngobrol-ngobrol Bikin acara ngumpul-ngumpul Aduh Mane lagi Nah, baru Lebih gampang jadinya ya, ngalahin orangnya Kayak dikumpulin gitu, officer-officer ya Oke Gas bang, gas Yoi Mudah-mudahan nih Akhirnya bang ada yang kangen saya katanya Backcraft lagi bang, biar ketemu lagi Iya, semua event gue datengin Backcraft Comic-Con Pop-Con Semua gue datengin, biar ketemu Amal-lupa ada dah, kita ngobrol-ngobrol Kunoichi Kamu dijadiin Segeser Kamu dijadiin boneka Sadar Jangan cuman Terima kasih telah menonton! 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 Gila Udah Ke Mana si kakek Gila senjatanya Senjatanya pohon nih dia Elu ye Jadi manusia nyesain Dah Ke Udah maju Kepala bantuan udah dateng nih Ayo kemon Terlalu semangat si kakek Udah majuin deh Udah lah let's go lah Get item Nice Kotak-kotak itu tuh Yang harus gue kumpulin tuh Bang please live Ambil subuh bang Waduh gue gak kuat bro Abis shooting itu Soalnya tadi banyak shooting video lah Soalnya ada tag blast Ada sponsor Besok deh Besok deh Gue istirahat dulu ya Paling kalau mau Besok deh Besok gue Apa Main lagi Sambil ngobrol-ngobrol besok Sambil lajarin gue main ROX deh Temen-temen Gue ROX kan main deh Masih level 20 sih sekarang Gue kayak gak ngerti gitu Kayak kayak Aduh gimana ya Cara main deh Coba deh besok deh Memutismnya muncul Yoyoy Sambil lajarin gue main ROX Sambil lajarin gue main ROX Besok naruhodo bang Boleh besok Besok lanjut naruhodo Sambil lajarin gue main ROX Sambil lajarin gue main ROX Sambil lajarin gue main ROX Hahaha Chaos banget Chaos banget Gila Liat Bugger 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 Kayak ada naruulan stij Sampai tanpa-tanai chaos gila Elemennya earth emang si pangdi Kacau 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 Eh, apa lu? Oh, bentar. Oke. Sip. Oke, deh. Besok jangan lupa persona juga boleh tebang. Boleh, boleh. Lalu, tapi si Wang Zhong mana tadi? Wang Zhong. Berarti belum ada tanda-tanda persahabatan nih si kakek. Jadi semua musuh. Eh, apa nih, Tobi? Kan, tuh, kan? Ada yang curhatan sama sama gue, kan? Kalau gue bisa balik waktu, aduh, gue bisa... Itu, tuh, sama pacar gue. Start over. Tapi let it go, man. Going back time is not changing this difference in your personalities. Oh, tidak. Saya kurang setuju. Kalau apalagi, memang betul personality tidak bisa berubah. Tapi kepekaan atau kesadaran itu bisa berubah, kok. Aduh. Aduh. Oke lah. Ini major-nya DW7 ya, Bang. Nah, DW7 Extreme Legend. Ya kan? Orang-orang shu-nya DW7 ya. DW7 di Extreme Legend-nya dia. Oh, iya kali ya. Bisa jadi. Si kaptennya kali. Ya kan? Ada gitu. Oke, tarlo. Tapi sebelum itu... Eh, tadi siapa? Tadi ada yang komen bilang, Bang! Kok nggak seru? Nggak ada gacanya? Siapa bilang? Mana tuh tadi? Mana tadi ya? Siapa bilang nggak ada gaca? Coba ngomong lagi. Siapa bilang nggak ada gaca? Ada, bro. Jangan salah. Game ini ada gacanya. Tapi gacanya dapet tiketnya dari persahabatan. Tadi si Madai kan ngasih gue loteri tiket. Ada gacanya. Jangan salah. Jangan anda kira tidak ada. Ada dong. Lalu nih, machau. Senjata jelek banget. Ini bagus nih. Ada gacanya, cuy. Tapi tiketnya lo nggak beli. Tiketnya lo nggak beli. Tiketnya lo dapet dari orang-orang. Ini bagus nih. Ini walaupun bintang 1, tapi ini bagus nih. Cuman harganya nggak bagus. Rp22.000, sial. Aduh, berhubung saya orangnya pelit. Jadi gue... Eh, tapi buat macau, jangan terpelit lah ya. Kita iniin deh. Oke, baru kita main confusion. Ini keren nih senjata ini. Gak bisa nambah attack deh. Oke. Pangde. Ah, salah. Malah weapon yang kedua. Gue kebunyi ini. Bodoh lah. Bodoh. Lah, lah, lah. Malah weapon 2 yang gue korbanin. Coba. Brengsek. Sistem equipnya jelek. Gue kira otomatis. Baru. Eh, udahlah. Ngilang. Iya, aku pencet. Udah lah, biarin lah. Craft material apa nih ya? Gue lupa nih. Oh, belum ada ya. Minggal. Dilangin. Biarin lah. Pang-pang dede. Tadi gue udah dapet. Apalagi ya? Next. Berarti next stream kita. Oh, battle of Shuchun. Battle of Nagashino dong. Oh, iya, 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 iya. Oke. Threaten by the Hydra and divert the demon army's attention to Shuchun. Oke. Sip. Sip, 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 sip. Kalau gitu kita save dulu pemirsa sekalian. Oke deh. Kita save dulu. Nah, sekarang gue mau baca. Saweria. Tadi beberapa ada yang Sawerianya belum kebaca ya. Ntar ya. Oke. Teman-teman di Saweria sekalian. Mohon maaf saya baru bisa sempet baca. Dari Samael. Malem bang. Minta red card endorsement dong. Gue udah email juga belum dibalas. Wah, serius mas bro. Waduh email gue gak megang sih. Yang megang manager gue. Sekarang kan ntar harus ada manager tuh. Manager kita yaudah. Kita jadi udah bener-bener gak megang ini. Kita bener-bener jadi sekarang fokus ke ide kreatif lah pokoknya. Jadi sekarang kita udah ada orangnya untuk di setiap pihak gitu loh. Tapi ntar gue sampein deh ke manager gue. Terima kasih Samael ya. Nanti Ane sampaikan. Thank you, thank you. Sorry, sorry, sorry. Eloise. Madaya kalau jurusnya gambar Ipin jadi gimana ya bang? Yang keluar jadi apa bang? Samen Deddy kok bujir. Wah kan. Om Deddy bercanda ya. Bang. Fantastic time man terakhir. Barusan lo upload jadi dolar kuning. Jadi dolar kuning. Lo mau gue tunjukin. Nih. Dolar kuning bro. Kayaknya Youtube nih. Fetishnya sama putingnya Alip kali ya. Gue gak tau ceritanya gimana. Eh. Dolar kuning bro. Dolar kuning. Nih lo mau liat. Dolar kuning. Fetishnya putingnya Alip gue rasa. Tuh. Lo liat. Tuh. Liat gak? Dolar kuning limited. Keren. Ya kan? Dolar kuning. Aduh. Ampun. Ampun. Yah. Begitulah. Ini. Ini tadi sejauh gambar idungnya transaksi dari Bang Tara pasti. Jambu batu. Candai Bang Willopio. Tung Bang Tara yang gak ada di Mari. Gabi Cabang Bogor. Oh ini udah tadi. Aduh. Gitu. Oke. Pasti Alip Bang manajer Bang. Kalau Alip sih seharusnya Tara harus udah gak ada sih harusnya sih. Kalau Alip manajer. Kayak bandnya Ami internasibnya. Wuh ketep panggung. Kan wih. Gara-gara gue jadi manajer. Kata si Alip. Ami bandnya tuh yang namanya Kasava manggung di KFC. Bener. Bener. Mangung di KFC. Tapi dibayaranya cuma nasi ayam. Gue bilang kejam amat. Disuruh manggungnya berapa jam. Gitu kan manggungnya udah gitu sampe 3 jam 4 jam. Dikasih bareng cuma nasi. Sedih Uga sih. Pasti Pit. Apa tuh. Ya kan. Pasti Pit Dong Zuo kecil Bang. Belum tentu. Siapa tau dia punya gerakan yang memuaskan. Nah kan. Bisa di-review Bang manajernya Bang. Manajer gue lebih suka. Lebih suka. Lebih suka off the record ya. Dia gak mau diumbar ke social media. Gitu. Dikir barengnya nasi ayam Bang. Iya. Maksud gue lu kalau tampil cuma sekali tampil. Dibayar nasi ayam. Boleh. Disuruh manggung 2 jam 3 jam. Bayar nasi ayam sih. Keterlaluan sih. Gitu. Set parah. Iya. Maksudnya walaupun lu gak laku. Ayolah bayarlah. Kan lu udah nyanyi di situ. KFC juga kejam juga. Gitu loh. Manajernya si Afi Bang. Alip. Jadi gue mau bikin t-shirt Bang. Arkana Specter Bang. Atas Amail. Oh. Menarik. Menarik. Menarik bro. Interesting. Interesting. Boleh. Boleh. Oh kalau lu mau. Oh lu mau jual kaos. Oh iya boleh. Boleh. Bukan mama lagi ya Bang. Manager. Mama nyokap masih manager. Manager yang di upper lah. Ibaratnya yang ngurusin lapangan. Sekarang ada lagi. Gitu. Aduh. Oke lah. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekarang gue nih antara mau tidur sama lapar nih. Kayaknya indomie telur kornet. Dikasih cabai rawit dikit. Enak sih teman-teman ya. Harusnya sih enak. Tapi. Berhubung saya lagi diet ya. Jadi saya tidak bisa makan banyak-banyak. Sekarang gue malam kalau lapar makannya buah gue. Udah gak bisa apalagi nih. Managernya pasti calon Bang Gemma dong. Waduh gimana ya. KFC-nya pasti diurus sama teman-teman. Gitu. Oke. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Kalau gitu. Sampai jumpa. Kan. Kan jadi lapor kan Bang. Oh iya. Enak sih. Gila. Dah. Oke. Terima kasih teman-teman. Sekarang nih lagi makan nih Bang. Sesuai Bang. Ngapang omongan lu Bang. Oh gitu. Kalau gitu. Terima kasih. Masih lapar karena vaksin Bang. Harusnya sih masih ya. Untuk alibi. Tapi. Gak tau sih. Tapi kemarin vaksin Sinovac 2. Yang jelas teman-teman. Gue ngantuk. Ngantuk banget. Tidur seharian gue kemarin. Abis vaksin tidur. Bangun jam 5. Jam 5 bangun vaksin. Tidur lagi sampai. Apa. Bangun kan tuh ya. Bangun sampai jam 8. Jam 8 tidur lagi. Bangun jam 6 pagi tadi. Ngantuk banget cuy. Gak tau kenapa vaksin tuh. Tapi bangun-bangun gue agak dehidrasi kan. Karena tidur terus. Jadi gue langsung minum air. Gue teguk aja tuh. Gue paksa. Glek-glek-glek. Udah tapi Alhamdulillah. Abis itu aman. Gitu. Apa nih. Akhirnya komen lagi Bang. Badu-bidu Fantastic Time kenapa tuh. Coba kita lihat. Akhirnya Bang bisa komen lagi. Gila puting show Indo. Badu-bidu Fantastic Time tadi kenyal banget Bang. Udah ada Andri Ogita. Ada Alip Manise. Ada yang gak kalah. Ada yang gak kalah kenyal. Aduh. Thank you. Thank you bro. Puting show Indo. Terima kasih. Thank you. Gila. Oke lah. Jangan itu. Jangan itu gula Bang. Bukan vaksin. Sinovac tapi emang ngantuk parah sih Bang. Iya makanya. Yang ke satu gue gak ngantuk. Gue lapar. Yang kedua. Laper juga sih. Sekaligus ngantuk. Gitu. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di episode live stream yang berikutnya. Terima kasih. Thank you ya teman-teman yang di Youtube juga. By the way. Udah ikutin nonton dan udah like juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di live stream dan video-video berikutnya. Thank you.